Semua orang masih linglung karena tebakan-tebakan gila di hati mereka. Tanpa diduga, Kepala Ketujuh berbicara dengan tegas, mengungkapkan niat membunuhnya. Ledakan. Mereka telah berjaga-jaga selama ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Kepala Ketujuh, mereka secara tidak sadar melancarkan serangan energi mereka. Satu demi satu serangan muncul, seperti jaring besar, menyelimuti Zichen dan Tyron. Dengan dua getaran keras berturut-turut, Tyron dan Zichen terlempar kembali. Senjata-senjata eliksir di tangan mereka memblokir sebagian besar serangan untuk mereka. Namun, masih ada sejumlah kecil serangan energi yang mengenai mereka, menyebabkan mereka kembali memuntahkan darah. Dentuman. Dentuman. Mereka sudah dalam kondisi tidak bersemangat. Setelah menerima hantaman seperti itu, tubuh mereka menjadi tidak stabil dan jatuh ke tanah. Sosok mereka yang baru saja keluar dari tanah terhempas ke tanah. Bunuh. Serang dengan sekuat tenaga dan bunuh mereka dengan cepat. Kepala Ketujuh berteriak. Matanya memancarkan cahaya keserakahan yang pekat. Sasarannya adalah senjata-senjata ajaib di tangan mereka berdua. Dengan dia sebagai pemimpin, satu serangan demi satu meledak ke bawah, menyebabkan serangkaian ledakan keras. Dalam sekejap mata, sebuah kawah yang dalam meledak terbuka di tanah. Di dalam kawah, Tyron dan Zichen telah mencoba untuk menyerbu masuk beberapa kali, tetapi mereka semua ditolak oleh gelombang energi, membuat mereka tampak sangat menderita. Haha, melihat kejadian seperti itu, Kepala Ketujuh tidak dapat menahan tawa sinisnya. Dia sangat yakin bisa membunuh keduanya. Ceritan menyedihkan Kepala Ketiga telah membuatnya menebak. Ketika dia melihat orang barbar itu bergegas keluar dengan senjata roh Kepala Ketiga, dia semakin yakin dengan tebakannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana keduanya membunuh Kepala Ketiga, tetapi ketika burung sunpaper dan kerang bertarung, nelayan itu akan diuntungkan pada akhirnya. Dan sekarang, dialah nelayan itu. Dua senjata eliksir, jual satu dan simpan yang lain untuk ku gunakan sendiri. Kepala Ketujuh sudah mulai merencanakan bagaimana mendistribusikan senjata eliksir. Dia tidak bisa menahan senyum. Selama periode ini, ledakan terus terdengar. Mereka masih menyerang. Sitiran yang malang dan Zichen, salah satu dari mereka memiliki banyak kekuatan gaib Buddha dan kekuatan tempur yang dahsyat, sementara yang lain dikenal tak terkalahkan di udara dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun hari ini, mereka ditekan oleh sekelompok orang di udara. Itu benar-benar kasus seekor harimau yang diganggu oleh seekor anjing. Apakah mereka sudah mati? Setelah sekian lama dibombardir tanpa pandang bulu, sebuah lubang dalam muncul di tanah. Asap dan debu tak berujung memenuhi udara. Keduanya tidak melakukan gerakan apapun untuk waktu yang lama. Kepala Ketujuh bertanya. Sudah lama tidak ada pergerakan. Dia seharusnya sudah mati. Seseorang bertanya, tetapi dia tidak yakin. Di tengah kegelapan malam, asap dan debu memenuhi mana-mana. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam lubang yang dalam itu, dan indra spiritual mereka tidak dapat merasakan aura kehidupan kedua orang itu. Orang berikutnya, silakan lihat. Kepala Ketujuh mengamati kawa itu tetapi tidak menemukan apapun. Ia membuka mulutnya dan memberi isyarat agar salah satu dari mereka turun. Ia sangat gembira. Jika mereka berdua mati begitu saja, kedua senjata eliksir itu akan berada di tangannya. Seorang prajurit tahap awal alam Zephir yang ingin memamerkan prestasinya segera terbang keluar dan mendarat di tanah. Energi mengalir deras di sekujur tubuhnya, bersinar terang. Ia berlari ke dalam asap dan debu dan menuju ke lubang yang dalam. Tuanku, tidak ada seorang pun di sini. Sesaat kemudian, sebuah suara terdengar dari dalam lubang yang dalam. Turunlah sedikit lagi dan lihatlah bagian bawahnya. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Kata manajer ketujuh dengan keras. Sang pembudidaya terus menyelinap masuk dan berkata, Tuan, haruskah kita? Namun, sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Kemudian, fluktuasi energi yang kuat muncul dari lubang yang dalam. Fluktuasi energi itu melesat keluar seperti gelombang udara, disertai dengan hal-hal lain. Tepat saat manajer ketujuh hendak berseru untuk berhati-hati terhadap senjata tersembunyi, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Benda-benda yang mengikuti gelombang udara itu bukanlah senjata tersembunyi, melainkan mayat-mayat yang hancur dan potongan-potongan daging. Ada juga sesuatu seperti tetesan air hujan, yang merupakan darah. Ada juga kepala manusia, dengan keterkejutan di matanya, terbang ke arahnya. Itu adalah prajurit Zephir Realem yang masuk sebelumnya. Ekspresi manajer ketujuh berubah seketika. Sebelumnya, tubuh prajurit alam Zephir tahap awal terbagi menjadi puluhan bagian. Di bawah pengaruh gelombang udara, tubuhnya melonjak ke segala arah, menyebabkan serangkaian seruan. Gelombang udara yang kuat menghantam semua orang di udara dan membuat mereka mundur. Pada saat ini, aura yang mengerikan datang dari lubang yang dalam, seolah-olah seekor binatang buas yang tak tertandingi telah muncul. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut dan melihat ke arah lubang yang dalam. Dengan sekali pandang, ia menemukan bahwa lubang yang tadinya gelap itu memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Seolah-olah ada tujuh warna yang mengalir. Selain itu, ada kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari lubang yang dalam itu. Mungkinkah harta karun spiritual surga dan bumi telah muncul? Energi spiritual yang kaya di mulut mereka membuat mereka merasa segar, seolah-olah mereka telah menelan obat mujarab. Ekspresi semua orang mulai berubah terus-menerus. Ledakan, ledakan. Namun, sebelum mereka sempat masuk ke bawah tanah untuk menyelidiki, dua ledakan terdengar dari lubang yang dalam. Kemudian, dua sosok yang memancarkan cahaya warna-warni terbang keluar dari tambang. Itu adalah Tiran dan Zichen. Pada saat ini, mereka berdua memegang senjata ramuan, tetapi mereka saling bertukar. Zichen memegang tombak panjang, sementara sang Tiran memegang senjata ramuan manajer ketiga. Keduanya muncul, tubuh mereka memancarkan cahaya warna-warni. Mata mereka sedingin kilat, dan tubuh mereka yang terluka parah telah pulih. Kamu, kamu, merasakan aura mengerikan dari mereka berdua, wajah manajer ketujuh berubah drastis, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka berdua, yang sudah diambang kematian, dapat menjadi bersemangat dalam waktu yang singkat. Mungkinkah mereka telah menelan ramuan ajaib? Tentu saja, tidak ada ramuan ajaib di dunia ini, tetapi ada yuan cair. Itu adalah benda ajaib yang dapat memulihkan energi mereka berdua secara instan. Membunuh. Tatapan mata Zichen dingin, dan matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan dia bergegas menuju manajer ketujuh. Enyahlah, teriak manajer ketujuh, dan serangannya yang dahsyat menyebabkan langit berguncang. Huff, kamu bukan lawanku beberapa bulan yang lalu, dan kamu bukan lawanku sekarang. Zichen berkata dengan dingin. Tubuhnya berkelebat, dan dia menghindari serangan manajer ketujuh. Tubuhnya seperti hantu, dan dia muncul di belakang manajer ketujuh. Uff, tombak panjang di tangannya berkelebat, dan jantung manajer ketujuh tertusuk. Ekspresi terkejut orang itu langsung membeku, dan pikirannya tanpa sadar teringat saat pertama kali bertemu dengan Zichen. Saat itu, dia masih mengejek Zichen karena menjadi orang barbar. Pada hari itu juga dia dilukai oleh seorang kultifator yang disebut kultifator bebas berbudiluhur. Itulah satu-satunya kekalahan yang dideritanya sejak ia tiba di Bethlehem Lens. Hari ini adalah hari kedua, dan kekalahan ini fatal. Berbudiluhur, katanya pelan, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, tombak panjang itu telah mengambil seluruh kekuatan hidupnya, dan ia pun jatuh ke tanah. Manajer ketujuh yang kuat, yang merupakan pemimpin para pemimpin, dibunuh oleh Zichen dalam satu serangan. Di sisi lain, Evil Goodmong telah menunjukkan sifat aslinya, dan menjadi biksu jahat sejati. Dengan sapuan senjata eliksir di tangannya, seberkas cahaya melesat keluar. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh orang terpotong menjadi dua, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Keduanya sudah kuat sejak awal. Sekarang setelah mereka memiliki senjata alkimia di tangan mereka, mereka berdua akan dibantai di udara. Engah. Seperti hantu, Zichen muncul di depan manajer ke-9, dan tombak panjang di tangannya menyala lagi, menerangi mata manajer ke-9 yang ketakutan. Dengan suara pelan, tombak panjang itu menusuk tenggorokan manajer ke-9. Dia telah membunuh dua manajer dalam dua serangan berturut-turut. Kekuatan pertempuran seperti itu sungguh mengejutkan. Di sisi lain, senjata eliksir di tangan Mong tersapu keluar, dan sejumlah besar orang tewas di udara. Cara pembantaiannya seperti iblis, dan itu sangat menakutkan. Berlari. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi orang-orang di udara segera terbangun dan mulai melarikan diri dengan panik. Di antara mereka, kecepatan manajer ke-8 sangat cepat. Dia adalah mantan manajer ke-8, dan setelah dikalahkan oleh Biksu, dia mengundurkan diri. Setelah Biksu menghilang, dia mengambil alih posisi itu lagi. Ketika dia pergi ke urat biji gua angin gelap, dia sengaja mempersulit Zichen. Dengan dua manajer yang tewas, dia adalah yang terkuat, dan kecepatannya juga yang tercepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari kecepatan tercepat di dunia. Ketika Zichen muncul di depannya, manajer ke-8 putus asa. Tombak panjang itu memancarkan cahaya dingin, dan dengan sekali tebasan, Zichen bahkan tidak memberi manajer ke-8 kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan dia membunuhnya. Di sisi ini, Zichen telah membunuh tiga manajer, dan di kejauhan, Sang Biksu tengah membantai orang-orang dengan gila-gilaan. Teriakan terus terdengar dari cakrawala. Sang Biksu memegang senjata eliksirnya dan mengejar dalam jarak yang jauh. Dengan bantuan cahaya sebelum fajar, orang dapat melihat sosok-sosok jatuh dari langit, dan banyak dari mereka bahkan tidak memiliki mayat utuh yang tersisa. Biasanya, Biksu jarang membunuh dan selalu menunjukkan sisi baiknya. Namun, begitu sisi jahatnya ditunjukkan, dia akan menjadi iblis sejati. Bahkan saat ia membunuh orang, ia masih memperlihatkan senyum penuh kebajikan di wajahnya dan melantunkan mantra-mantra Buddha, seakan-akan memberitahu orang-orang untuk meletakkan pisau jagal dan menjadi seorang Buddha. Zichen sudah menyerah mengejar, dan mulai duduk bersila untuk memurnikan cairan asal yang dicairkan. Sebelumnya, dia dan Biksu itu harus menelan sebagian untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi sebagian besar terbuang sia-sia. Ini adalah hal yang sangat langka, dan menyianyikannya akan menyebabkan tersambar petir. Zichen mulai memurnikannya. Sang Biksu terus mengejar dengan senjata eliksirnya, karena cairan origen cair yang ditelannya sebelumnya telah habis tertelan. Dengan kata lain, semuanya terbuang sia-sia. Inilah sumber kemarahan Sang Biksu. Zichen tidak jauh lebih baik darinya. Tidak banyak yang tersisa di tubuhnya, dan dia tidak perlu banyak memperbaiki sebelum semuanya habis. Pada saat ini, jeritan di langit menghilang sepenuhnya. Sang Biksu terbang mendekat, senjata eliksirnya tidak berlumuran darah. Ekspresinya masih baik hati, tetapi tangannya yang lain memegang seikat cincin roh. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo cepat pergi. Pertarungan semacam itu akan menimbulkan banyak keributan, dan tentu saja akan menarik perhatian orang lain. Mungkin beberapa monster Tuan Naschenkor akan segera tiba. Mereka berdua sudah berusaha keras untuk membunuh manajer ketiga yang terluka parah, belum lagi membunuh ahli inti baru yang tidak terluka. Itu tidak mungkin. Pergi. Jika kau tidak menyerahkan cairan asal yang dicairkan, apakah kau pikir kau bisa pergi? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari Cakrawala. Zichen menoleh dan melihat sesosok makhluk besar muncul. Itu adalah Serigala Abu-Abu, tidak jauh berbeda dengan Serigala Liar, tetapi ukurannya sebanding dengan gunung kecil. 462. Kepala Geng Serigala Liar telah menciptakan Geng Serigala Liar seorang diri. Dia adalah prajurit terkuat di Geng tersebut. Wujud aslinya adalah Serigala Liar biasa, bahkan bukan binatang buas. Namun, binatang buas ini secara ajaib telah melangkah ke jalur kultifasi. Selain itu, ia telah menjadi binatang buas yang hebat, mengambil bentuk manusia dan memiliki kekuatan alam inti dalam. Jika kalian tidak meninggalkan senjata pil dan cairan yuan, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Kepala Geng Serigala Liar itu membuka mulutnya, suaranya dingin. Dia jelas seekor Serigala, tetapi dia bisa berbicara bahasa manusia. Dia bersiul saat terbang mendekat. Sepasang mata Serigalanya bersinar dengan cahaya hijau redup, seperti lentera. Di bawah mata spektralnya, dia telah mengenali senjata pil kepala ketiga dan menduga bahwa dia sudah mati. Setelah menerima laporan rahasia, dia bergegas. Namun, dia masih selangkah terlambat. Dia sangat tidak senang dengan kepala ketiga yang tamak itu. Terakhir kali di Gua Angin Gelap, kali ini sama saja. Ini adalah orang tamak yang selalu ingin mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Dia pantas mati. Pemimpin Geng Serigala Liar itu bergegas maju dengan kecepatan yang luar biasa. Auranya yang kuat melonjak, bahkan kekosongan pun mulai terdistorsi, tidak mampu menahan energi ini. Kepala Geng Serigala Liar terlalu kuat. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan khusus. Ayo pergi. Melihat pemimpin Geng Serigala Liar, raut wajah biksu itu berubah drastis. Keduanya berubah menjadi cahaya kemasan dan mulai melarikan diri dengan panik. Karena fisik mereka, binatang buas dengan level yang sama jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Jika mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit, biasanya manusialah yang akan kalah. Belum lagi fakta bahwa mereka berdua terbang, bahkan manusia alam inti dalam harus menghindari kepala Geng Serigala Liar. Lari. Apa kau pikir kau bisa lari? Suara menghina terdengar. Pemimpin Geng Serigala Liar segera menyusul. Kemudian, dia menekan kaki depannya ke dalam kekosongan. Ledakan. Kehampaan itu tiba-tiba hancur. Jejak kaki raksasa muncul. Panjangnya lebih dari 100 meter, dikelilingi cahaya tak berujung dan memancarkan aura mengerikan. Jejak itu mencakar mereka berdua. Kemanapun jejak kaki itu lewat, kekosongan itu bergetar dan beriak. Kemudian, kekosongan itu mulai hancur. Zichen dan Biksu itu menggunakan senjata pil mereka untuk menghalanginya. Sinar cahaya melonjak. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu seperti dua matahari. Ledakan. Dengan suara ledakan tumpul, jejak cakar itu dihancurkan oleh senjata eliksir. Aura mengerikan melonjak di langit, menghancurkan sebagian besar kehampaan. Zichen dan Biksu itu terhantam keras dan jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Namun, mereka tidak melambat dan terus berlari. Hanya dengan satu serangan, dua orang dengan senjata inti terluka. Dari sini, dapat dilihat bahwa kecakapan bertarung Wild Wolf jauh melampaui para kultifator inti primal biasa. Di udara, saat ia melihat kedua orang itu terus berlari setelah mereka mendarat di tanah, cahaya aneh berkelebat di mata hijau gelap pemimpin serigala liar itu. Kemudian, tubuhnya yang seperti gunung berubah menjadi seorang pria setinggi dua meter. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa membunuh kepala ketiga. Kau memang punya beberapa trik tersembunyi. Namun, itu masih belum ada apa-apanya di hadapanku. Mata lelaki kekar itu berbinar dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat. Zichen dan Tyron melarikan diri dengan panik, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka bergerak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pemimpin serigala liar. Pemimpin serigala liar tidak jauh lebih lambat dari mereka. Sialan, kok bisa secepat itu? Setelah sekian lama tidak bisa melepaskan diri dari pemimpin serigala liar, Zichen pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Dia hanya seekor serigala liar. Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan yang luar biasa? Tyron juga tidak puas. Tanpa mereka sadari, pemimpin besar serigala liar yang mengejar mereka semakin frustrasi. Dia adalah monster besar serigala liar dan telah mengalami kesengsaraan petir surgawi. Dia lolos dengan selamat dan sangat cepat. Banyak monster besar yang tidak secepat dia, tetapi saat ini, kecepatan yang dia tunjukkan tidak cukup untuk mengejar mereka berdua. Hal ini membuat pemimpin serigala liar merasa tertekan. Pada saat yang sama, ia juga memutuskan bahwa ia harus mengejar mereka dan merebut dua teknik gerakan kecepatan ekstrim. Oleh karena itu, dua di antara mereka berlari sementara yang lain mengejar. Seperti meteor, mereka melesat melintasi langit dalam sekejap. Anak muda, tinggallah. Tepat ketika Zichen dan Tyron tengah khawatir mengenai kapan mereka bisa menyingkirkan pemimpin serigala liar, sebuah suara dingin muncul di hadapan mereka. Kemudian, kekosongan bergetar dan sebuah sosok muncul. Dia memancarkan auraki inti. Itu kepala kedua. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan mengejar kita. Wajah Tyron menjadi semakin muram. Ledakan. Begitu kepala kedua muncul, dia melancarkan serangan dahsyat. Hal ini membuat Zichen dan Tyron kembali batuk darah. Mereka berbalik dan berlari ke arah lain. Ketika kepala kedua muncul dan melihat senjata eliksir kepala ketiga di tangan Tyron, matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bertukar pandang dengan kepala pertama dan mengangguk. Kemudian, mereka mulai mengejar. Tidak, jika terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan terbunuh. Kata Zichen, kedua kepala itu sangat kuat dan cepat. Mereka mengejar mereka tanpa henti. Mereka tidak bisa menyingkirkan mereka bahkan setelah waktu yang lama. Terlebih lagi, kedua kepala sudah ada di sini. Mereka terus-menerus melancarkan serangan yang kuat. Suara mereka menggetarkan langit. Para ahli dari benteng Black Queen mungkin akan segera tiba. Ekspresi Tyron yang baik hati telah hilang. Wajahnya sangat muram. Namun, tampaknya tidak ada cara lain selain lari. Ledakan. Saat kekosongan bergetar, ahli kiinti ketiga muncul. Dia melepaskan serangan yang kuat, memaksa mereka untuk mengubah arah lagi. Itu orang-orang Gua Black Queen. Seru Tyron. Ekspresi Zichen menjadi tidak yakin. Namun pada akhirnya, dia memutuskan. Kera iblis, ambil cairan Yuan. Apa yang kau lakukan? Jantung Tyron berdebar kencang. Tentu saja, aku akan memakannya, kata Zichen. Cahaya yang menyilaukan muncul, melepaskan tujuh warna. Cairan asal itu seperti pilar air kecil, terbang ke arah Zichen, dan ditelan olehnya. Di sampingnya, hati Tyron terasa sakit. Namun saat ini, ia juga merasa tidak dapat menahan cairan Yuan. Ia hanya bisa menelannya. Berikan padaku juga, kata Tyron. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan memberi isyarat kepada si kera iblis untuk bergegas. Apa yang sedang kamu lakukan? Zichen menatap Tyron dengan heran. Begitu dia membuka mulutnya, cahaya tujuh warna menyala di mulutnya. Kis spiritual yang kaya mengalir keluar. Dia segera menutup mulutnya. Tentu saja, aku akan memakannya, kata Tyron. Bodoh. Zichen memutar matanya dan mengabaikannya. Kera iblis di lengan Zichen juga melirik Tyron dengan jijik. Begitu saja, biksu itu dipandang rendah. Dia bingung. Itu cairan Yuan. Sial, dia menelannya begitu saja. Serahkan cairan Yuan. Teriakan keras terdengar dari belakang. Beberapa ahli Naschenkor semuanya menjadi gila. Itu adalah cairan Yuan, sesuatu yang bahkan mereka anggap sebagai harta karun. Bagaimana mereka bisa membiarkan seorang kultifator terbang menelannya dan menyianyikannya. Mengaum. Bos Wild Wolf sangat marah. Ria setinggi 2 meter itu berubah lagi, berubah menjadi wujud aslinya. Tubuhnya setinggi gunung kecil, matanya berwarna hijau tua, dia menatap langit dan meraung. Gelombang suara yang terlihat beriak keluar, menyebar ke segala arah. Di kejauhan, Zichen dan Tyron memuntahkan darah dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dalam darah yang dimuntahkan Zichen, ada cahaya tujuh warna yang beredar. Bos serigala liar melambaikan cakarnya dan langsung mengambil kembali darah itu bersama dengan cahaya tujuh warna. Dia menjilati darah itu dengan lidahnya yang merah. Seketika, ekspresi puas muncul di matanya. Berhenti, diam. Di belakang, teriakan keras terdengar satu demi satu, agak histeris. Beberapa monster tua original dan muncul, terus-menerus melepaskan serangan satu demi satu. Di depan mereka, tenggorokan Tyron kering. Ia terus menelan ludahnya sambil menatap Zichen. Matanya dipenuhi dengan sakit hati. Pilar-pilar kecil air mengalir deras ke mulut Zichen. Dia telah menelan banyak cairan Yuan. Ini sungguh pemborosan. Dia akan tersambar petir. Cairan Yuan dalam tubuh Zichen melepaskan energi murni. Saat ia memurnikannya, masih banyak energi yang mulai menghilang. Saat berlari dan memurnikan, sulit untuk tidak terganggu. Pemborosan juga tidak dapat dihindari. Selain itu, seiring dengan dampak energi, darah yang dibatuhkan Zichen juga memiliki cahaya tujuh warna. Monster Tuan Aschen Kor di belakang mereka juga terus-menerus mengumpulkan darah. Hati Tyron terasa sakit saat melihat ini. Dari waktu ke waktu, dia juga akan mengumpulkannya. Di belakang mereka, mata monster Tuan Aschen Kor bersinar dengan cahaya hijau. Mereka terus menyerang, bukan untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk melukai mereka dan menyerap darah mereka. Dengan cairan Yuan, luka mereka akan pulih dengan cepat. Zichen menutup mulutnya rapat-rapat, takut ia akan memuntahkan cairan Yuan dan melarikan diri. Ia juga sangat tertekan. Apa yang orang-orang ini anggap sebagai dirinya? Harta karun yang tak tertandingi. Mereka semua menggunakan energi mereka untuk melukainya hingga ia batuk darah. Bahkan Tyron memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkannya. Sialan, sialan, cepatlah bangun. Zichen yang tertekan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Tepat pada saat ini, energinya bergetar sekali lagi. Dia tidak dapat menahan batuk darah lagi. Dengan suara mendesing, para ahli Naschen Kor lainnya bergegas mendekat dan mulai membagi darah. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi puas. Sebelumnya, mereka tidak ingin dia menelan cairan Yuan, tetapi sekarang berbeda. Mereka ingin dia menelan dan memuntahkan sebanyak yang dia bisa. Jumlah ahli Naschen Kor di belakang mereka terus bertambah. Jumlah mereka sudah lebih dari tujuh orang. Ditambah dengan fluktuasi energi yang kuat di kejauhan, jumlah mereka terus bertambah. Monster-monster lama Naschen Kor yang baru sangat tidak senang karena mereka tidak memperoleh apapun. Salah satu dari mereka berteriak, bocah, cepatlah dan ludahkan. Ludahkan. Zichen sangat marah saat mendengar ini. Tubuhnya gemetar. Tidak bisa dimuntahkan. Kalau begitu, telan saja dan ludahkan. Suara itu terdengar lagi. Menelan lebih banyak dan memuntahkannya. Apakah kau pikir aku kodok emas? Zichen sangat tertekan dan marah sehingga ki dan darahnya melonjak sekali lagi. Dia batuk lebih banyak darah. Kali ini, darah disertai dengan lebih banyak cahaya tujuh warna. Jangan sia-siakan. Sosok biksu itu berkedip saat ia mengumpulkan lebih dari setengah energi warna-warni. Melihat energi warna-warni yang tersisa, hatinya terasa sakit seolah-olah ia sedang batuk darahnya sendiri. Biksu sialan, berhenti. Teriak para ahli Naschen Kor di belakangnya. Mereka bergegas maju lagi untuk membagi energi warna-warni itu. Kemudian mereka membuka mulut mereka lagi dan lagi, ingin Zichen memuntahkan lebih banyak cairan Yuan. Namun kali ini, mereka salah perhitungan. Di bawah pengaruh banyaknya energi cairan Yuan di tubuhnya, Yuan petir di hati Zichen akhirnya bereaksi. Dengan getaran, Yuan petir memancarkan sinar cahaya perak. Kemudian, kekuatan hisap yang kuat muncul, langsung menyerap energi cairan Yuan. Pada saat yang sama, energi yang lebih murni dialirkan kembali dan diserap oleh tubuh Zichen dan tubuh abdomen. Biksu itu masih menunggu Zichen memuntahkan darah. Dia siap untuk mengumpulkan darah dan tidak menyianyikannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang ditunggunya adalah kekuatan Zichen yang terus meningkat. Kekuatan Zichen meningkat dengan kasat mata. Dalam sekejap, ia mencapai puncak tahap awal alam Zephyr. 463. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Zichen telah mencapai puncak fase awal alam Zephyr. Ia hanya selangkah lagi dari fase tengah. Tyron menyaksikan semua ini dengan mulut ternganga. Meskipun Yuan cair memang dapat membantu seseorang untuk menerobos, itu bukanlah satu-satunya cara. Itu memerlukan penyempurnaan terus-menerus. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah menembus ke puncak fase awal. Ini adalah kecepatan yang sangat cepat. Untungnya, Zichen tidak menembus ke fase tengah alam Zephyr. Hal ini membuat Tyron merasa sedikit lega. Tyron, cepatlah pergi. Pada saat ini, Zichen menatap Tyron. Apa? Tyron bingung. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Larilah sejauh yang kau bisa. Ulang Zichen. Kenapa? Tanya Tyron lagi. Enyahlah. Kali ini, Zichen meraung dan mengamuk. Dia menendang lawannya hingga terlempar. Larilah sejauh yang kau bisa. Bukannya Zichen tidak ingin menerobos ke tahap tengah alam Zephyr, tetapi dia tidak bisa. Seolah-olah ada aturan yang tidak dapat dijelaskan yang mencegahnya menerobos. Pada saat ini, Zichen menoleh dan melihat ke arah sekelompok ahli inti dalam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kera iblis. Setelah meminta sejumlah yuan cair, dia melempar kera iblis itu keluar dan menyuruhnya lari bersama Tyron. Dibandingkan dengan Tyron, kera iblis itu jauh lebih pintar. Ia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Kecepatannya lebih cepat daripada Zichen dan Tyron, dan ia berhasil menyusul Tyron dalam beberapa tarikan napas. Di tangan Zichen, ada bola yuan cair. Bola itu terus berputar di tangannya, beriak dengan cahaya tujuh warna. Bola itu sangat indah. Dengan yuan cair di tangannya, ini adalah salah satu alasan mengapa dia tidak diserang oleh para ahli inti dalam. Melihat sekeliling, ada sembilan ahli inti dalam yang mengelilingi Zichen. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh saat mereka mengelilinginya. Di antara mereka, yang berpenampilan paling bagus adalah pemimpin serigala liar. Bulunya berwarna abu-abu di sekujur tubuhnya, dan bulunya tidak murni. Dia tampak seperti serigala liar dengan bulu campuran. Namun, tubuhnya yang seperti gunung dan aura kuat di sekelilingnya menunjukkan kekuatannya. Hal ini dapat dilihat dari jarak antar ahli inti dalam yang lain. Berikutnya adalah Heifeng. Dia sangat kuat dan mengepung Zichen di sisi lain. Pada saat yang sama, tidak banyak ahli primal core yang berani mendekatinya. Pada saat ini, tidak ada satupun orang eksentrik Naschen core yang melihat ke arah Zichen. Sebaliknya, mereka melihat ke arah esensi cair, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Tyron tidak berlari terlalu jauh. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat. Dia tidak tahu mengapa Zichen ingin mati sia-sia. Kra Iblis itu melompat ke kepala Tyron dan berdiri kokoh di atasnya. Ia juga melihat ke arah Zichen. Apakah kamu tidak khawatir? Tanya Biksu itu penasaran. Ekspresi Kra Iblis saat ini seperti sedang menonton pertunjukan. Cekik-cikik. Si Kra Iblis melompat ke punggung pendeta dan memberi isyarat. Kau ingin aku menonton pertunjukan itu juga? Mong tertegun sejenak, tetapi ia jelas terhibur. Kemudian, dengan ekspresi khawatir, ia bertanya, apakah kau masih memiliki esensi asal yang dicairkan itu? Jelaslah ini adalah masalah utama yang menjadi kekhawatirannya. Kra Iblis itu memandang Tyron dengan jijik, tetapi tetap mengangguk. Tyron sangat gembira. Baru kemudian dia menoleh dan menonton pertunjukan itu dengan tenang. Esensi asal cair itu berkilau dan cemerlang. Sangat indah, tetapi pada akhirnya, itu ada di tangan orang lain. Sekelompok ahli inti dalam mengalihkan pandangan dengan susah payah dan menatap pemilik esensi asal cair itu. Pemilik esensi asal cair itu adalah seorang pemuda. Dia sedikit tampan, tetapi tidak mengejutkan. Ada ratusan ribu orang dengan penampilan serupa di Bethlehem Lens, jika tidak sejuta. Dia tampak sangat muda, dan baru berada di alam zephir awal. Di Bethlehem Lens, ada banyak orang seperti dia. Penampilannya biasa saja, dan kultivasinya biasa saja. Mereka tidak ragu untuk membunuhnya dan merampas harta karunnya. Nah, kalau kau tidak mau mati sekarang, keluarkan saja sedikit darah lagi, salah satu orang eksentrik inti dalam berteriak langsung. Zichen memutar matanya. Apakah orang ini idiot? Dia tidak menginginkan esensi asal yang dicairkan, tetapi bersikeras membuatnya memuntahkan darah. Ekspresi Zichen sedikit berubah. Dia menatap pihak lain lagi, bertanya-tanya apakah dia memiliki semacam hobi khusus. Apa yang kalian lihat? Cepatlah dan ludahkan darah. Dua liang? Bukan dua kilogram? Teriak para eksentrik inti dalam. Ekspresi Zichen menjadi tidak wajar. Pihak lain telah mengambil darahnya. Jika dia benar-benar memiliki semacam hobi khusus, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Orang-orang eksentrik inti dalam lainnya juga menatapnya dengan aneh. Kemudian, mereka melihat ke arah para ahli inti dalam gua angin gelap. Karena mereka semua bersama, tatapan mereka menjadi aneh. Kaka kedua, apakah kamu bodoh? Kamu tidak menginginkan esensi asal yang dicairkan, tetapi kamu menginginkan darah yang buruk. Black Queen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Kepala gua kedua dari gua angin gelap juga mengangkat alisnya. Dia langsung mengerti, dan matanya melebar. Ia, keluarkan setidaknya dua kilogram esensi asal yang dicairkan. Orang-orang di Dark Wind Cave benar-benar terdiam. Black Queen bahkan menepuk dahinya, sambil berpikir, kenapa kamu begitu yakin untuk memuntahkan darah? Para tetua Naschenkor lainnya juga tertawa. Hal itu terutama berlaku bagi Wild Wolf. Namun mengapa itu terdengar seperti lolongan serigala? Ahahaha, ahahaha, tidak heran orang-orang gua angin gelapmu begitu bersatu. Jadi itu sebabnya, sungguh hobi yang istimewa. Wild Wolf juga mengalihkan pandangannya ke orang-orang gua angin gelap. Heifeng melotot tajam ke arah pemimpin kedua, lalu melirik ke arah pemimpin serigala liar dan berkata dengan nada sarkastis, Serigala liar, jika kau ingin tertawa, tertawalah, jika kau ingin melolong, melolonglah. Jangan hanya melolong dan tertawa tanpa pandang bulu, itu sangat tidak enak didengar. Black Queen, apakah kau sedang mencari kematian? Wild Wolf melotot ke arah Black Queen. Lalu kita bisa bersaing. Black Queen tidak mau kalah. Dua ahli terkuat dari kedua faksi itu saling berhadapan karena beberapa patah kata. Hal ini membuat yang lain terdiam. Hanya Zichen yang tahu bahwa meskipun mereka saling berhadapan, mereka tetap memperhatikannya. Selama dia melakukan sesuatu, dia akan dapat menarik perhatian mereka. Nak, serahkan saripati asalmu yang cair, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kepala gua ketiga menatap esensi asal cair di tangan Zichen, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Dia sengaja menekankan kata, Tangan. Benar sekali, serahkan esensi asal cairmu. Para ahli inti dalam lainnya juga berteriak. Zichen mencibir, sambil menyapukan pandangannya ke arah kerumunan. Jumlahnya terbatas. Jumlah kalian sangat banyak. Kepada siapa aku harus memberikannya? Mengapa kalian tidak mengadakan kompetisi terlebih dahulu? Nak, beraninya kau pamer di depan kami dengan rencana busukmu. Kau sedang mencari kematian. Serahkan esensi asalmu yang cair, dan kami akan mengampuni nyawamu. Wild Wolf dan Black Queen juga mengakhiri konfrontasi mereka yang tidak berarti. Tatapan dingin mereka jatuh pada Zichen, niat membunuh mereka tertuju padanya. Kau benar-benar tidak ingin bertanding. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum mengejek. Hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak menyerahkan esensi asal cairmu, hari ini adalah hari kematianmu. Ahli inti dalam yang membuat Zichen muntah darah sebelumnya berteriak. Karena kamu tidak ingin bersaing, dan tidak ada cara untuk membagi saripati asal yang dicairkan, aku mungkin juga memakannya. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau berani memakannya, maka kami berani membunuhmu. Di kejauhan, Biksu dan Kera Iblis itu diam-diam menonton pertunjukan. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Zichen ingin memakan esensi asal yang dicairkan, mata Kera Iblis itu berkedip. Cahaya hitam berputar di sekitar tubuhnya, dan ia langsung melompat dari punggung Biksu itu, melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Bukankah kau bilang kau sedang menonton pertunjukan? Mengapa kau malah berlari? Sang Biksu bingung, dan berbalik untuk menonton pertunjukan. Kalau begitu aku akan benar-benar memakannya. Zichen mencoba menebak. Kau bisa mencoba. Para ahli inti dalam lainnya mencibir. Namun, sebelum ejekan mereka memudar, ekspresi mereka benar-benar membeku. Karena Zichen benar-benar memakan esensi asal yang dicairkan di depan mereka. Mengatakan bahwa dia memakannya tidaklah benar, tetapi meminumnya. Saat jakun Zichen bergoyang, disertai dengan suara menelan, saripati asal yang cair memasuki perutnya. Zichen mengjilat bibirnya dengan puas. Tidak buruk, rasanya enak. Tapi aku makan terlalu banyak, dan aku agak muak karenanya. Aku makan terlalu banyak, dan aku agak muak. Ketika mereka mendengar itu, hidung mereka hampir bengkok. Ini adalah esensi asal. Bahkan para ahli inti dalam dapat menerobos dengan lancar setelah mengonsumsinya. Sungguh sia-sia bagi orang sepertimu untuk menggunakannya. Membuang-buangnya adalah satu hal, tetapi kau bahkan meminumnya seperti air. Itu adalah pemborosan. Senyum sinis mereka langsung menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, angin dan awan bergejolak, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Mati, kelompok ahli inti dalam meraung ganas, hendak melepaskan serangan terkuat mereka untuk membunuh Zichen. Pergilah ke neraka. Namun, pada saat itu, Zichen mengeluarkan suara gemuruh yang lebih keras. Seperti suara guntur yang tiba-tiba, suara itu langsung menenggelamkan suara mereka. Kelompok ahli inti dalam tercengang. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Yefutian. Namun, pada saat berikutnya, mereka mengerti. Ledakan. Langit tiba-tiba bergemuruh. Kekuatan surgawi yang besar muncul dari cakrawala, menyapu ke arah kerumunan. Ekspresi semua orang berubah. Mereka semua bisa merasakan kengerian kekuatan surgawi ini. Namun, beberapa dari mereka bingung, tidak mengerti apa ini. Sialan, ini kesengsaraan petir. Raungan jengkel terdengar. Itu dari pemimpin serigala liar. Mata Heifeng juga dipenuhi rasa takut. Kesengsaraan petir. Kelompok ahli inti dalam tercengang. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat pada saat itu, kekuatan surgawi yang besar turun. Setelah merasakan aura kelompok ahli inti dalam, cahaya perak muncul di langit. Cahaya perak itu begitu terang sehingga mengguncang langit. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa cahaya perak itu. Namun, ketika cahaya perak itu jatuh, ekspresi semua orang berubah. Cahaya perak itu sebenarnya adalah petir. Berlari. Menghadapi begitu banyak sambaran petir, bahkan wajah pemimpin serigala liar dan Heifeng pun pucat. Tak perlu dikatakan, para ahli inti dalam lainnya bahkan lebih ketakutan. Ketakutan di hati mereka telah mencapai puncaknya. Mereka berbalik dan berlari. Pohon. Pohon. Tepat pada saat itu, sejumlah besar petir berjatuhan, langsung menenggelamkan kelompok ahli inti dalam. Ah, ini adalah kesengsaraan petir. Tolong. Cepat, selamatkan aku. Saat petir menyambar, teriakan terus terdengar. Kelompok ahli inti dalam menderita pukulan telak. Daerah ini langsung berubah menjadi lautan petir. Pegunungan dalam jumlah besar berubah menjadi debu dan lenyap dalam gelombang energi. Pohon-pohon juga lenyap menjadi ketiadaan. Kesengsaraan petir berubah menjadi lautan petir. Warnanya keperakan seperti bima sakti dari sembilan surga, membentuk pemandangan apokaliptik di hadapan mereka. Ceritan melengking para ahli inti dalam terdengar terus-menerus. 464. Ini adalah kesengsaraan petir surgawi yang dipicu oleh Zichen. Selain Zichen, yang sedang menghadapi kesengsaraan, semua orang yang dekat dengan Zichen juga sedang menghadapi kesengsaraan. Di antara mereka ada beberapa monster lama primal core, termasuk evil good dan evil. Dunia berubah menjadi putih keperakan, membentuk lautan petir. Rasanya seperti bima sakti jatuh dari sembilan langit. Guntur bergemuruh, dan energi tak terbatas melonjak, membentuk pemandangan kiamat. Gunung-gunung yang besar dan mengjulang tinggi langsung meledak, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh energi yang bergetar. Pohon-pohon tua yang tinggi di hutan juga langsung berubah menjadi debu. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan kekuatan penghancur dunia pun muncul. Energi mengerikan melonjak, dan jeritan memilukan terdengar. Para ahli primal core terkejut sekaligus geram. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang Yukong biasa bisa menarik malapetaka petir yang mengerikan seperti itu. Menghadapi petir itu, mereka hanya bisa lari terbirit-birit. Kekuatan senjata pil mereka terus melonjak, menghancurkan petir satu demi satu. Namun, ini adalah bencana petir. Setiap kali petir menyambar, akan muncul lebih banyak lagi, membentuk gelombang demi gelombang bencana. Tidak. Seorang ahli inti primal berteriak. Tubuhnya hangus hitam. Dia baru saja keluar dari kesengsaraan petir ketika dia melihat sinar cahaya muncul di langit lagi. Petir tak terbatas jatuh, langsung menenggelamkannya. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Petir yang menghancurkan dunia tampaknya tak berujung dan tidak akan pernah menghilang. Lautan petir yang besar menyapu dalam radius 10 mil, menghancurkan segalanya. Tempat ini menjadi sumber kiamat. Kultifator inti primordial lainnya bergegas keluar, menghancurkan banyak baut petir. Senjata eliksir di tangannya bersinar terang, tetapi sama halnya, dia tidak dapat lolos dari gelombang serangan kedua. Mengaum. Tubuh pemimpin serigala liar bermandikan petir. Matanya dipenuhi teror. Dia adalah binatang buah serigala liar. Saat dia menerobos, dia telah mengalami kesengsaraan petir. Dapat dikatakan bahwa dia nyaris lolos dari kematian. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia terus pikirkan dalam hidupnya. Itu adalah mimpi buruk di hatinya. Namun hari ini, dia kembali menghadapi malapetaka petir. Lautan petir jatuh, dan petir itu menimbulkan malapetaka. Banyak bagian bulu abu-abunya hangus menghitam. Luka-luka muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar seperti sungai. Dengan senjata pil di tangannya, ia berhasil menerobos gelombang pertama lautan petir. Tak lama kemudian, gelombang petir kedua muncul dan menimpa kepalanya. Melihat kilat itu, pemimpin serigala liar benar-benar putus asa. Wajahnya pucat pasi. Kali ini, kesengsaraan kilat itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tuan pertama, cepatlah berubah ke bentuk manusia. Tepat pada saat ini, sebuah transmisi suara terdengar. Orang lain yang tubuhnya hangus hitam dengan asap keluar dari kepalanya bergegas keluar. Itu adalah pemimpin kedua dari Wild Wolf Stronghold, dan dia memberi peringatan tepat waktu. Pemimpin klan serigala liar langsung tersadar dan dengan cepat kembali ke wujud manusianya. Ada sedikit rasa terima kasih di matanya yang putus asa. Kesengsaraan guntur surgawi benar-benar terlalu mengerikan. Itu adalah mimpi buruk di hatinya, sedemikian rupa sehingga saat itu muncul, dia lupa bahwa dia masih bisa berubah. Dalam wujud manusianya, tubuh serigala itu telah menyusut banyak. Senjata pil di tangannya menari-nari, menghancurkan satu demi satu sambaran petir. Namun, setiap kali sambaran petir dihancurkan, lebih banyak lagi yang muncul. Seolah-olah tidak ada habisnya sambaran petir itu. Ayo pergi. Setelah terbangun, pemimpin klan serigala liar sekali lagi memiliki penilaian seperti monster tua inti utama. Senjata pilnya menghancurkan sejumlah besar petir, dan dia menarik pemimpin kedua menjauh, bergegas keluar dari lautan petir dalam sekejap. Setelah berhasil keluar dari lautan petir, mereka berdua hangus menghitam. Mereka menderita luka yang tak terbayangkan. Jantung mereka berdebar-debar. Setelah keluar dari lautan petir, mereka terbang menuju Cakrawala. Pada saat ini, Origin Liquid dan pil Weapon dapat ditinggalkan. Keduanya melarikan diri dengan membawa serta sejumlah besar petir. Pada saat ini, mereka berdua sedang menghadapi Malapetaka. Kemanapun mereka berlari, mereka tidak dapat mengubah fakta ini. Namun, secara relatif, Malapetaka petir akan kurang kuat jika mereka berada jauh. Tepat saat Wild Wolf melarikan diri, Black Wind keluar dari lautan petir. Pakaiannya robek di banyak tempat, dan tubuhnya juga berasap. Kakak, selamatkan aku. Selamatkan kakak laki-lakiku. Namun, pada saat ini, teriakan minta tolong terdengar satu demi satu. Itu adalah para pemimpin gua angin gelap lainnya. Mereka belum pernah mengalami kesengsaraan petir sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya mereka mengalaminya. Selain itu, mereka tidak siap. Mereka sudah dikutuk. Mata Black Wind berbinar. Akhirnya, dia menggertakan giginya dan menyerbu lagi. Sesaat kemudian, Black Wind menyerbu keluar bersama tiga orang di sampingnya. Tepatnya, mereka adalah tiga mayat hangus. Salah satu dari mereka sangat lemah. Setelah bergegas keluar, mereka berempat segera pergi sambil membawa serta sejumlah besar lautan petir. Saat ini, hanya tersisa tiga monster tua Primaricore. Mereka adalah pembudidaya lepas Primaricore, atau pemimpin vaksi kecil. Tidak ada yang mau menolong mereka. Tak berdaya, mereka bertiga membentuk aliansi dan bergegas keluar dari kesengsaraan petir. Ketiganya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka hampir kehilangan separuh nyawa mereka. Setelah meninggalkan lautan petir, tatapan mereka menjadi sangat ganas. Bocah, anggaplah dirimu beruntung karena mati di bawah kesengsaraan petir. Kalau tidak, aku akan menyiksamu sampai mati. Kesengsaraan petir yang begitu mengerikan telah membuat mereka dalam kondisi setengah mati, apalagi Suikong. Begitukah? Kau ingin menyiksaku sampai mati? Karena kau begitu kejam, aku akan menyiksamu sampai mati terlebih dahulu. Pada saat ini, suara Zichen terdengar di lautan petir. Cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya. Dia bagaikan dewa perang berbaju besi emas. Dia melesat keluar dari lautan petir. Cahaya kemasan yang menyilaukan menyebar, menyilaukan semua orang. Tidak ada luka di tubuhnya. Sebaliknya, auranya menjadi lebih kuat. Apa? Ekspresi mereka berubah seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka kuat, tetapi mereka tidak dapat menahan lautan petir. Bagaimana mungkin seorang Suikong biasa melakukannya? Terlebih lagi, dia tidak terluka. Ledakan. Pada saat ini, sambaran petir jatuh dan menghantam kepala Zichen. Adegan Zichen terbunuh oleh petir tidak terjadi. Sebaliknya, energi penghancur yang terkandung dalam petir diserap olehnya. Dia bisa menyerap energi petir. Ketiga monster tua primarikor terkejut. Setelah itu, mereka tidak lagi berbicara omong kosong dan mulai melarikan diri. Berpikir untuk pergi sekarang. Sudah terlambat. Suara dingin Zichen terdengar. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan mengejar ketiganya. Dari segi kecepatan, ketiga orang yang setengah mati itu terlalu lemah. Tak lama kemudian, Zichen menyusul mereka. Dia tidak membunuh mereka. Dia hanya tetap dekat dengan mereka dan menghalangi sambaran petir. Pada saat yang sama, lebih banyak sambaran petir jatuh, menyapu tempat itu. Kemudian, lautan petir yang baru saja menghilang muncul lagi dan mulai menghancurkan sekelilingnya. Nak, kau akan mati dengan mengerikan. Ketiga monster tua primarikor itu dikelilingi oleh sambaran petir. Masing-masing dari mereka mengutuk, disertai dengan teriakan yang tak ada habisnya. Kalian adalah orang-orang yang telah mengalami kesengsaraan petir. Bagaimana kalian bisa begitu lemah? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian lolos dari kesengsaraan petir dan mencapai alam inti primer. Zichen mencibir. Pada saat yang sama, dia meninju, menghancurkan sambaran petir. Ketika ketiga monster tua inti primer mendengar ini, mereka sangat dirugikan hingga hampir menangis. Mereka bersumpah kepada surga bahwa mereka telah mencapai alam inti primer tanpa mengalami kesengsaraan petir. Itu karena mereka takut mati dan takut diledakkan berkeping-keping oleh kesengsaraan petir sehingga mereka memilih untuk melepaskan kesempatan untuk mencapai alam inti menengah. Kami tidak mengalami kesengsaraan petir. Tolong biarkan kami pergi. Salah satu dari mereka meraung dan mulai memohon belas kasihan. Dia telah kehilangan separuh hidupnya. Dia bisa mati kapan saja. Dia adalah ahli inti primer dan masih memiliki umur panjang. Dia tidak ingin mati secepat itu. Siapa yang ingin kau tipu? Zichen mendengus. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata mereka. Kemudian, dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, itu mudah. Kamu hanya perlu menyetujui salah satu syaratku. Zichen berkata saat dia sedang mengalami kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir yang dialami setiap orang tergantung pada kekuatan mereka. Yang sebelumnya, Zichen tidak terlalu kuat, jadi dia bisa mengatasinya dengan mudah. Katakan saja, selama kita bisa melakukannya, kita pasti setuju, kata ketiganya. Bagus. Serahkan inti utamamu, dan aku akan mengampuni nyawamu, kata Zichen, suaranya masih dingin. Ah, dasar bajingan kecil. Kau mencoba membuat kami terbunuh. Baiklah. Kalau kami mati, kami akan mati bersama. Ketiganya berteriak, ingin melawan Zichen sampai mati. Kemudian, ketiganya menyerah melawan kesengsaraan petir dan menyerang Zichen. Zichen mencibir dan melarikan diri. Di belakangnya terdengar suara guntur dan kilat, serta teriakan marah dari tiga ahli inti primal. Ledakan. Kilatan petir berjatuhan dan mulai menimbulkan malapetaka. Salah satu monster tua primarikor yang tidak memiliki senjata eliksir akhirnya tidak dapat melawan dan hancur berkeping-keping oleh petir tersebut. Tubuhnya meledak, dan dua bola energi muncul dalam kesengsaraan petir. Satu adalah indera spiritual, dan yang lainnya adalah inti primer. Ada juga benda berkilau, yang merupakan cincin roh. Itu mewakili kekayaan monster tua inti primer. Begitu indera spiritualnya muncul, indera itu menyapu inti primernya dan terbang keluar. Namun, pada saat yang bersamaan, sambaran petir jatuh, dan dia berteriak. Kemudian, kesadaran spiritualnya mulai membara, dan kecepatannya pun semakin cepat. Ia ingin segera keluar dari sini. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Zichen berteriak. Dia berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas ke depan indera spiritual. Dia ingin menghancurkan indera spiritual dan merebut inti utama. Pergilah ke neraka. Ahli inti utama, yang hanya memiliki indera spiritual yang tersisa, mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Kemudian, sebagian besar indera spiritualnya terpisah dan bergegas menuju Zichen. Indera spiritual yang kuat dari ahli inti primer menyerbu ke dalam lautan kesadaran Zichen. Energi indera spiritual mulai menimbulkan kekacauan. Wajah Zichen langsung pucat. Gerakannya melambat, tetapi ia pulih dengan cepat dan bergegas maju lagi. Apa, ahli inti utama, yang hanya memiliki indera spiritualnya yang tersisa, benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti mengapa serangan indera spiritualnya tidak membunuh Yefutian. Indera spiritualmu terlalu lemah. Sebelumnya, indera spiritualmu beberapa kali lebih kuat dari milikmu, tetapi tetap saja tidak bisa membunuhku. Zichen mencibir. Ketika dia melarikan diri bersama UER bersama Biksu itu, dia diserang oleh lebih dari satu indera spiritual. Namun dia masih selamat. Engah. Di tangan Zichen, cahaya kemasan menyala. Energi ekstrim berubah menjadi bilah tajam, langsung menghancurkan sedikit terakhir indera spiritual kultifator inti dalam. Tanpa kendali indera spiritual, kultifator inti dalam jatuh ke tanah dan ditangkap oleh Zichen. Seorang ahli inti primordial jatuh begitu saja. Menyingkirkan inti utama, tatapan dingin Zichen menyapu ke arah dua ahli inti utama lainnya di lautan petir. Nak, kau kejam sekali. Kau membunuh kami dan merampas inti utama kami. Salah satu dari mereka berteriak dingin. Namun, dia jelas lemah. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Kau ingin membunuhku demi inti primer cair. Tapi satu-satunya yang kuinginkan adalah inti primermu. Itu sama saja dengan membunuh orang lain dan merampas harta mereka. Apa salahnya? Zichen mencibir. Dasar bocah jahat. Beraninya kau menjebak kami seperti ini. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan, kata ahli inti primer itu lagi. Suaranya dingin. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerah melawan kesengsaraan petir. Dia bergegas menuju Zichen. 465 Kultifator inti primordial bergegas mendekat. Zichen merasakan bahaya. Pada saat yang sama, aura yang membuat jantung berdebar muncul. Ekspresi Zichen berubah drastis. Petir langsung muncul di bawah kakinya saat ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Ia sangat akrab dengan aura berbahaya ini. Dulu, ketika sangguanmu meledakkan dirinya di luar pasar, keadaannya seperti ini. Tubuh kultifator inti primordial diselimuti oleh petir. Seluruh tubuhnya bersinar, menyilaukan. Aura yang kuat dan mengerikan melonjak di sekelilingnya. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, langit dan bumi bergetar. Tubuh kultifator inti primordial yang bersinar itu meledak seketika. Inti primordial meledak, menciptakan kekuatan penghancur yang dahsyat. Kekosongan hancur seperti cermin, dan banyak petir hancur. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Zichen menghindar tepat waktu, menghindari pukulan fatal itu. Namun, dia masih tersapu oleh ledakan itu. Dia batuk darah, dan tubuhnya terluka parah. Adapun kultifator inti primordial yang lain, dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meninggal. Kemanapun energi penghancur itu lewat, tubuhnya juga ikut meledak. Inti primordial di tubuhnya juga meledak menjadi beberapa bagian, seperti titik-titik cahaya, berjatuhan ke segala arah. Di kejauhan, biksu yang tengah menghindari kesengsaraan petir surgawi juga ikut tersapu oleh energi penghancur diri. Tubuhnya jatuh terbanting ke tanah, menimbulkan suara ledakan keras. Asap dan debu beterbangan, dan kawa berbentuk manusia muncul di tanah. Kultifator inti primordial itu meledak. Tubuh Zichen terluka parah. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bersinar. Seperti pelangi, indah sekali. Ini adalah cairan inti primordial yang telah ditelannya sebelumnya. Sekarang, cairan itu melepaskan energi, menyembuhkan tubuhnya yang terluka seketika. Dalam sekejap mata, Zichen telah pulih ke puncaknya. Jika kultifator inti primordial tahu bahwa ini adalah hasil dari serangannya yang putus asa, dia pasti akan menyesalinya. Dengan kekuatan tempurnya yang pulih, Zichen menatap ke kejauhan. Matanya berkilat dingin. Kemudian, dia berubah menjadi petir emas dan melesat maju. Di atas kepalanya, sejumlah besar cahaya perak bersinar saat sambaran petir surgawi menyambar. Zichen berlari sambil menangkis sambaran petir tersebut. Pada saat yang sama, ia mengejar para ahli dari Gua Angin Gelap yang melarikan diri dengan sambaran petir surgawi. Itu adalah kesempatan langka untuk membunuh monster tua Kor Yuan, jadi Zichen tentu saja tidak akan melepaskannya. Selain itu, Kor Yuan adalah hal yang baik, semakin banyak semakin baik. Keempat monster tua inti utama dari Gua Angin Gelap semuanya telah tiba. Namun, selain Heifeng, tiga lainnya semuanya terluka parah. Adapun penguasa Gua Ketiga, auranya menjadi sangat lemah, seolah-olah dia akan mati. Saat ini, mereka semua dilindungi oleh Heifeng. Yang terakhir memegang senjata ramuan di tangannya dan menghancurkan baut petir. Selama kesengsaraan, dia harus membawa mereka untuk melarikan diri, jadi kecepatannya relatif lambat. Di medan perang di belakang mereka, teriakan para kultifator inti primordial sebelum mereka mati membuat hati mereka bergetar. Pada saat ini, mereka semua bertanya-tanya keberadaan macam apa yang telah mereka provokasi. Hanya terbang di udara saja sudah cukup untuk menarik kesengsaraan guntur surgawi. Suara ledakan diri dari primordial kor telah membuat mereka sangat ketakutan. Seorang tua aneh dari primordial kor benar-benar telah dipaksa ke jalan buntu dan telah memilih untuk meledakan dirinya sendiri. Namun, sebelum mereka sempat bersuka cita, Zichen menyusul mereka dari belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara guntur dan kilat, serta lautan petir yang terus mendekat, adalah bukti terbaik. Tidak bagus, dia sudah tertangkap. Bahkan Kor Yuan yang meledak sendiri tidak membunuhnya. Melihat Zichen bergegas mendekat, wajah Heifeng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ekspresinya seperti melihat hantu. Sedangkan tiga orang lainnya yang terluka parah, juga menunjukkan ekspresi putus asa. Cahaya keemasan menyala. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zichen telah mendekat, membawa serta sejumlah besar petir dari langit. Kempatnya sekali lagi tenggelam. Saat mereka tenggelam dalam lautan petir, kutukan, umpatan, dan teriakan terus terdengar. Para tua aneh dari inti primordial itu menggunakan kata-kata mereka yang paling kejam. Namun, itu tidak berguna. Zichen hanya mendekati mereka berempat dan tidak menyerang. Dia hanya menjalani kesengsaraan guntur surgawi. Lautan petir itu menimbulkan malapetaka di langit. Beberapa dari mereka berteriak berulang-ulang. Mereka sudah putus asa, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa lautan petir yang baru saja muncul telah menghilang. Ketika mereka melihat Zichen lagi, dia benar-benar telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Seolah-olah dia sedang melarikan diri. Dia sudah pergi. Hei Feng, yang sangat hangus oleh petir, menghela napas lega. Jika dia bertahan sedikit lebih lama, dia tidak akan mampu bertahan. Meskipun masih ada petir di atas kepalanya, dengan senjata pilnya, dia masih bisa mengatasinya. Hidupnya terselamatkan. Guntur surgawinya sangat kuat, tidak mudah untuk menghentikannya. Dia harus mencari tempat untuk menjalani guntur surgawinya. Saat dia selesai, kita pasti bisa membunuhnya dalam satu pukulan, kata suara lemah dari samping. Bunuh? Kita harus bunuh bocah itu dan balas dendam pada saudara ketiga. Suara ganas lainnya terdengar. Suara itu juga sangat lemah. Hei Feng melihat ke samping. Hanya ada dua aura kehidupan yang tersisa, dan mereka juga sangat lemah. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Kali ini, mereka telah menderita luka berat. Luka mereka mungkin tidak akan pulih dalam waktu lama. Menemukan tempat untuk mengasingkan diri untuk menyembuhkan diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sambil memegang senjata pilnya, dia mulai menghancurkan kesengsaraan petir surgawi. Adapun yang terakhir dari keempatnya, dia telah kehilangan nyawanya ketika lautan petir menyambar. Kekuatan kesengsaraan guntur surgawi semakin kuat dan kuat. Zichen tidak bisa lagi meremehkannya. Dia terbang jauh-jauh. Setelah terbang ribuan mil, dia mulai melawan kesengsaraan guntur surgawi. Pada saat ini, kesengsaraan petir surgawi telah menjadi sangat mengerikan. Langit dipenuhi dengan cahaya perak. Seolah-olah lautan petir jatuh, mendatangkan malapetaka pada segalanya. Ledakan. Penampilan Zichen tidak lagi semenarik sebelumnya. Saat sambaran petir jatuh, lebih banyak luka muncul di permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang awalnya bersinar dengan cahaya kemasan, kini tergantikan oleh warna hitam hangus. Kilatan petir surgawi jatuh, menyebabkan tubuhnya menderita luka parah. Pada saat yang sama, setiap kilatan petir yang jatuh di tubuh Zichen akan mengirimkan kilatan energi petir ke dalam tubuhnya. Saat kilatan petir itu mendatangkan malapetaka pada meridiannya, kilatan petir itu juga akan membawa gelombang kekuatan hidup untuk menempat tubuhnya. Of! Zichen batuk seteguk darah. Tubuhnya sekali lagi tenggelam dalam lautan petir. Petir yang tak berujung mulai berfluktuasi. Tubuhnya mengalami cedera fatal. Tulang-tulangnya terbelah oleh petir. Ham! Energi cairan esensi yang tersisa di tubuhnya bergetar dan mulai memperbaiki tubuhnya yang terluka. Saat biksu dan kera iblis tiba, tempat itu telah berubah menjadi lautan petir. Petir menyambar di mana-mana sejauh mata memandang. Sosok Zichen tidak terlihat di manapun. Ekspresi biksu itu berubah. Kesengsaraan petir surgawi yang mengerikan itu puluhan kali lebih kuat dari apa yang baru saja dialaminya. Dia ragu bahwa Zichen dapat bertahan hidup. Ledakan. Petir surgawi jatuh dan menghantam tubuh Zichen, mengeluarkan suara retakan yang tajam. Tubuh sempurnanya tidak dapat menahannya. Tubuhnya tidak lagi bersinar. Dia telah disambar petir hingga tubuhnya menjadi hitam. Sama seperti ahli inti primordial sebelumnya, dia hampir berubah menjadi arang. Ini adalah kejadian yang sangat tragis. Zichen batuk darah saat ia melewati kesengsaraan petir surgawi. Luka-lukanya memburuk sekali lagi. Namun, kesengsaraan petir surgawi jelas tidak berniat menghilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Tubuh Zichen hangus hitam dengan asap di mana-mana. Namun, matanya sangat cerah. Tangannya bergerak, membentuk segel, dan melepaskan teknik pertempuran yang kuat. Pada saat ini, tubuhnya masih bisa bergerak. Teknik kultivasi di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan, berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan petir dan mengekstraksi kekuatan kehidupan di dalamnya untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Pada saat yang sama, ia menggunakan lautan petir untuk mengasah teknik bertarungnya. Di kejauhan, Mong sangat terkejut saat melihat energi emas yang membumbung tinggi dan teknik bertarung yang dahsyat. Ia tercengang. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki sedikit pemahaman tentang kecakapan bertarung Zichen yang dahsyat. Mampu menahan kesengsaraan guntur surgawi sudah luar biasa. Wajar baginya untuk memiliki kecakapan bertarung yang tak tertandingi. Alasan mengapa para ahli inti primordial jauh lebih kuat daripada Yukong adalah karena mereka telah mengalami kesengsaraan guntur surgawi dan mengalami transformasi. Adapun Zichen, setiap kali dia meningkatkan wilayahnya, dia juga mengalami transformasi. Di sampingnya, mata kecil si kera iblis pun ikut dipenuhi rasa takjub. Setelah satu jam, kesengsaraan guntur surgawi masih belum hilang. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Kekuatan penghancur guntur memaksa biksu dan kera iblis mundur lagi. Dibandingkan dengan satu jam yang lalu, mereka telah mundur lebih dari 10 mil. Harus dikatakan bahwa seiring meningkatnya kekuatan Zichen, kekuatan kesengsaraan guntur surgawi juga semakin kuat. Selain itu, setiap kesengsaraan guntur surgawi mengancam jiwa. Itu berarti langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Sesaat kecerobohan dapat menyebabkan kematian. Dalam radius 10 mil, tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi tanaman hijau. Bahkan batu seukuran kepalan tangan pun tidak terlihat. Guntur bergemuruh saat kesengsaraan guntur surgawi melanda. Zichen terluka parah dan batuk darah. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia terluka parah lagi. Dapat dikatakan bahwa dia telah melalui banyak cobaan. Setelah satu jam berikutnya, kesengsaraan petir surgawi yang mengerikan perlahan menghilang. Langit dan bumi kembali normal. Dengan Zichen sebagai pusatnya, tidak ada yang tersisa dalam radius 10 mil. Tanah telah runtuh puluhan meter, membentuk lubang besar. Jejak Zichen sudah lama hilang. Hanya ada tubuh hangus berbentuk manusia hitam di tengahnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada tubuh hangus itu. Itu seperti mayat. Ekspresi biksu itu berubah beberapa kali. Dia berkata dengan hati-hati, dia tidak mungkin mati, kan? Mata kecil si kera iblis terbelalak. Kak, di dalam lubang yang sunyi itu, terdengar suara lembut, seperti suara kepompong yang pecah. Tubuh hangus berbentuk manusia itu hancur, dan seberkas cahaya kemasan pun terlihat. Itu hanyalah seberkas cahaya kemasan, tetapi sangat menyilaukan. Cahaya itu menerangi area dalam radius 10 mil. Tanahnya berwarna kemasan seolah-olah ditutupi emas. Mata biksu itu dipenuhi dengan keheranan. Retak, retak. Semakin banyak mayat hangus berjatuhan. Sinar cahaya kemasan melesat keluar dari mereka. Cahaya itu menyilaukan, seperti matahari kemasan. Pada saat yang sama, ada vitalitas yang kuat dalam cahaya kemasan itu. Ledakan. Akhirnya, tubuh yang hangus itu meledak, menampakkan sosok emas. Seluruh tubuhnya bersinar. Begitu kemasannya sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Mereka hanya dapat melihat sosok emas dari jauh, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam sosok itu. Dalam cahaya kemasan, Zichen telanjang. Kidan darah dalam tubuhnya mengalir seperti sungai yang deras, melepaskan aura yang kuat. Dia berhasil. Mong terkejut saat merasakan aura yang jauh melampaui alam Zephir tingkat menengah pada umumnya. 466. Cahaya kemasan itu surut dan Zichen mengenakan jubah. Aura kuat yang melonjak di sekelilingnya juga perlahan surut ke dalam tubuhnya. Pada titik ini, kekuatannya telah menembus dan mencapai tahap tengah alam Zephir. Butuh waktu lebih dari setahun baginya untuk mencapai tahap tengah dari tahap awal. Melihat Zichen, keterkejutan di mata Tyrant semakin kuat. Zichen baru saja menerobos tahap tengah alam Zephir, tetapi alamnya jauh lebih kuat daripada ahli alam Zephir tahap tengah pada umumnya. Kesengsaraan petir surgawi telah membantu Zichen menerobos lagi dan lagi. Dia telah berjalan jauh di tahap tengah alam Zephir. Ini akan menghemat banyak waktu untuk mencapai tahap akhir alam Zephir di masa mendatang. Apakah kau sudah menyimpan semuanya? Hanya dengan beberapa kilatan, Zichen muncul di depan Tyrant dan bertanya. Benda apa? Tyrant berpura-pura bodoh. Inti dalam, pecahan inti dalam, dan cincin roh para ahli inti dalam. Zichen menekankan. Bukankah itu hancur bersama dengan penghancuran diri para ahli inti dalam? Tyrant bertanya dengan wajah bingung. Zichen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya senyum tipis yang muncul di sudut mulutnya. Suara keras yang berlangsung lama itu menarik banyak prajurit kuat dari alam Zephir. Jumlah mereka tidak kurang dari seratus orang. Mata mereka berkilat karena keserakahan, tetapi ketika mereka melihat lubang yang dalam di tanah, keserakahan mereka berubah menjadi ketakutan. Sama seperti beberapa ahli alam Zephir yang gegabuh yang dengan mudah dibunuh oleh Zichen, ketakutan mereka berubah menjadi ketakutan. Saat tatapan dingin Zichen menyapu sekeliling, para ahli alam Zephir dikejauhan mulai mundur. Dalam beberapa tarikan napas, mereka semua menghilang. Zichen juga terbang menjauh, diikuti oleh Sikra Iblis dan Sitiran. Adapun para ahli inti dalam, mereka tidak muncul. Mereka pasti telah kembali untuk menyembuhkan luka mereka. Zichen, saatnya untuk mendistribusikan esensi cair. Di tempat yang aman, suara Tyron terdengar, meminta esensi cair dari Zichen. Esensi cair apa? Bukankah aku sudah menggunakannya untuk menyelamatkanmu? Zichen menoleh dengan wajah bingung. Kau berbohong. Apa kau mencoba menyangkalnya? Aku sudah bertanya pada Sikra Iblis sebelumnya, dan dia bilang masih ada lagi, kata Tyron dengan marah. Oh, apakah kamu punya lagi? Zichen menatap Kera Iblis itu. Gadis kecil itu menatap Zichen lalu ke biksu itu. Dia menggelengkan kepalanya seperti genderang dan memasang ekspresi polos. Kalian berdua melihat kedua bajingan itu, pendeta itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Zichen menatap langit dengan acuh tak acuh. Sikra Iblis juga menggaruk telinga dan pipinya, melihat sekeliling dengan mata kecilnya yang polos. Biksu itu sangat marah hingga ingin menggigit mereka berdua sampai mati. Akhirnya, ia mendesah tak berdaya dan berkata dengan putus asa, baiklah, baiklah, kau menang. Semuanya akan dibagi. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Tyron mengeluarkan dan yuan dan cincin rohnya. Setelah menerima izin Zichen, Kera Iblis juga mengeluarkan esensi cairnya, yang membuat Tyron menatapnya sebentar. Setelah itu, keduanya berbeda pendapat tentang cara membagi hasil rampasan, dan mereka terus berdebat. Kau benar-benar seorang pendeta yang rakus. Kau yang serakah. Kau sudah menelan cukup banyak saripati sebelumnya, jadi mengapa kita harus membaginya 50-50? 70-30. Aku ambil 70, kau ambil 30. Geram Tyron. Setelah berdebat beberapa saat, mereka akhirnya membaginya 60-40. Zichen juga mendapat bagian untuk si Kera Iblis. Sekarang setelah dia tahu nilai sebenarnya dari esensi, Zichen ingin mendapatkan sebanyak yang dia bisa, bahkan jika dia harus menderita kerugian dalam aspek lain. Zichen menerima 60 persen saripati, sementara Tyron menerima 40 persen. Namun, ia mengambil sisa dan yuan, pecahan dan yuan, dan cincin roh. Zichen juga hanya menerima dan yuan dan cincin roh. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang puas dengan hasil ini. Tyron memamerkan pecahan dan yuan miliknya di hadapan Kera Iblis, ingin menggunakannya untuk ditukar dengan bagian esensi Kera Iblis. Hanya setelah Kera Iblis menelan pecahan dan yuan tersebut, Zichen merasa puas. Adapun Tyron, dia begitu marah hingga dia tidak terlihat seperti seorang pendeta sedikitpun. Berita tentang pertempuran hari itu dengan cepat menyebar dan menimbulkan kehebohan. Bos ketiga benteng serigala liar telah dibunuh oleh mereka berdua, dan senjata dan serta esensi mereka telah diambil. Adapun ahli dan yuan lainnya yang mengejar mereka, mereka secara tidak dapat dijelaskan telah disambar petir surgawi. Begitu berita ini menyebar, seluruh wilayah terguncang. Namun, itu bukan karena mereka telah membunuh ahli dan yuan, tetapi karena esensinya. Nilai cairan yuan terlalu tinggi. Ini adalah barang langkah yang dapat membantu orang untuk mencapai terobosan. Di area ini, 8 dari 10 monster tua di alam inti asli akan selamanya terjebak di tahap awal alam inti asli. Mereka tidak memiliki peluang untuk mencapai tahap tengah, dan cairan yuan adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk melangkah ke tahap tengah. Hasilnya, semakin banyak ahli bermunculan, dan mereka mulai mencari jejak Zichen dan Tyron. Selain Zichen, yang telah pulih dari luka-lukanya karena terobosannya, baik Tyron maupun Kra iblis telah terluka. Jadi mereka menghabiskan sisa waktu mereka untuk penyembuhan. Adapun Zichen, dia mulai membiasakan diri dengan wilayah kekuasaannya. Terobosannya telah membuat kemampuan bertarung Zichen semakin kuat, dan pemahamannya terhadap berbagai keterampilan bertarung juga semakin mendalam. Beberapa hari kemudian, luka Tyron sembuh total. Ia kemudian menggunakan esensinya untuk menerobos ke tahap akhir dan yuan, dan Zichen menjaganya. Adapun Kra iblis, ia selalu bersedia memberi. Namun sekarang, ia menyukai dan yuan milik Zichen. Dan yuan adalah sejenis energi padat yang mengandung energi yang sangat kuat dan murni. Bahkan Zichen tidak berani menyerapnya begitu saja. Hanya ahli dan yuan yang dapat menyerapnya dengan mudah. Terakhir kali, Kra iblis memakan beberapa potong dan yuan yang rusak. Zichen terkejut untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kra iblis akan meminta dan yuan lengkap yang dimilikinya. Tepat saat Zichen memberikan dan yuan kepada Kra iblis, Kra iblis memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya seperti sedang mengunya permen. Hal ini membuat rahang Zichen ternganga. Setelah menelan saripati eliksir yang lengkap, Kra iblis itu tertidur lelap. Cahaya hitam di sekujur tubuhnya menjadi lebih tebal, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Zichen tahu bahwa ia sedang memurnikan saripati eliksir, jadi ia menunggu dengan sabar. Sepuluh hari kemudian, si Kra iblis terbangun. Zichen, suara yang agak kekanak-kanakan terdengar di benak Zichen. Ekspresi wajahnya berubah. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat mata si Kra iblis yang terkejut dan gembira, ekspresinya menjadi ragu-ragu. Dia berbisik, si Kra iblis, itu kamu. Ini aku, ini Zichen. Suara si Kra iblis terputus-putus. Sangat kekanak-kanakan, seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. Itu benar-benar kamu. Kamu bisa bicara. Mata Zichen membelalak tak percaya. Ini telepati. Telepati. Si Kra iblis perlahan beradaptasi. Telepati. Bukankah kamu pernah punya telepati sebelumnya? Kenapa kamu tidak bisa menggunakan telepati? Zichen selalu merasa heran dengan ketidakmampuan Kra iblis dalam menggunakan telepati. Dia telah bertanya beberapa kali, tetapi Kra iblis membuat gerakan yang tidak dapat dipahami Zichen. Telepatiku terlalu lemah sebelumnya, dan alamku tidak cukup tinggi, kata si Kra iblis lagi. Kali ini, telepatinya sangat cepat, tetapi suara kekanak-kanakan itu tidak dapat diubah. Setelah itu, keduanya mulai berkomunikasi. Zichen menanyakan semua keraguan di hatinya, dan si Kra iblis yang baru saja belajar menggunakan telepati pun senang berkomunikasi dengan Zichen seperti ini. Momong-momong, bagaimana kau bisa muncul di tanah pemakaman suci? Tanya Zichen. Si Kra iblis menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, Aku tidak tahu. Saat ingatanku kembali, aku sudah ada di sana, dan aku telah menyerap aura di sana untuk mencari nafkah. Dengan itu, si Kra iblis menunjukkan ekspresi malu dan berkata melalui telepati, Kamu adalah manusia pertama yang kulihat. Aku sangat penasaran, jadi aku mengikutimu, ingin menakut-nakutimu. Zichen tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan kejadian hari itu. Karena spekulasi tetua Hiroshi, mereka merasa bahwa tanah pemakaman suci itu sangat mengerikan. Setelah itu, sosok seperti hantu Kra iblis benar-benar membuatnya takut. Keduanya terus berkomunikasi, dan dapat dikatakan bahwa semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Zichen juga bertanya tentang hal yang paling dia khawatirkan dan paling dia khawatirkan. Apa nama jurus yang sering kamu gunakan itu? Bisakah kamu mengajariku? Itu adalah sejenis sihir yang mirip dengan kurungan. Aku membangkitkannya secara alami. Aku hanya tahu cara menggunakannya, tetapi aku tidak tahu cara mengajarkannya. Zichen tidak dapat menahan perasaan tertekan ketika mendengar ini, tetapi dia juga mengharapkannya, karena penatua Hiroshi telah mengatakannya sebelumnya. Lalu apa kekuatanmu sekarang? Zichen bertanya lagi. Dia telah mengenal Kra iblis selama tiga tahun. Selama tiga tahun ini, Zichen berhasil menembus lapisan kesembilan langit ke tahap tengah alam angin, tetapi dia tidak melihat Kra iblis berkembang. Dengan menggunakan alam manusia, aku sekarang berada di tahap akhir alam Zephir, kata si Kra iblis. Tahap akhir dari Zephir Plain. Kamu menelan eliksir kor dan beberapa eliksir kor yang rusak, dan kamu baru berada di tahap akhir Zephir Plain. Zichen sangat terkejut dan bertanya, lalu, di alam mana kamu sebelumnya, tahap awal Zephir Plain. Saya berada di puncak tahap tengah Zephir Plain. Energi yang terkandung dalam eliksir kor tidak murni. Setelah menyempurnakannya, saya nyaris tidak berhasil mencapai tahap akhir. Apa? Mata Zichen membelalak, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Energi yang terkandung dalam inti eliksir lebih dari seratus kali lebih murni daripada batu primordial bermutu tinggi. Mungkin hanya batu primordial bermutu tertinggi yang legendaris yang dapat dibandingkan. Bahkan jika Zichen memiliki energi tertinggi, dia tidak berani mengatakan bahwa energi yang terkandung dalam inti eliksir tidak murni. Jika energi dalam inti eliksir tidak murni, maka energi murni macam apa yang kamu butuhkan? Esensi cair. Zichen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tanpa diduga, Sikra Iblis langsung menganggup dan berkata, ya, esensi cair sangat bagus. Atau lebih banyak eliksir kor juga bisa. Eliksir yang berusia lebih dari 10 ribu tahun juga bisa. Jawaban Sikra Iblis membuat Zichen hampir tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang diinginkan Sikra Iblis tidak mudah ditemukan. Terobosan Zichen membutuhkan sejumlah besar sumber daya, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan yang lebih besar dan yang bahkan lebih pemilih daripada Zichen. Belum lagi betapa berharganya esensi yang dicairkan, hanya eliksir kor saja tidak mudah untuk didapatkan. Satu eliksir kor setara dengan kor-kor old monster, dan Zichen belum memiliki kemampuan untuk membunuh satupun. Mengenai eliksir berusia 10 ribu tahun, di Land of Chaos, bahkan jika ada beberapa eliksir berusia 10 ribu tahun, mereka akan diambil oleh orang lain. Tanpa benda-benda ini, kekuatanku akan sulit meningkat. Energi dalam batu primordial bermutu tinggi itu tidak semurni energi dalam tulang-tulang di tanah pemakaman suci. Zichen menatap kosong, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya dia mengira telah menemukan hewan peliharaan yang kuat yang tidak perlu mengeluarkan energi dan hanya tahu cara membayar. Namun hari ini, ketika dia membuka mulut untuk berbicara, dia menyadari bahwa dia telah menemukan leluhurnya. Melihat ekspresi Zichen yang tidak wajar, sikra iblis buru-buru berkata, semakin kuat aku, semakin kuat pula sihir bawaanku. Aku bisa merasakan bahwa aku masih memiliki banyak keterampilan bertarung hebat yang belum terbangun. Apakah ini termasuk godaan? Zichen tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Pada saat ini, aura yang kuat melonjak dari biksu yang sedang duduk bersila dalam kultivasi. Pada saat yang sama, aura itu menarik ki spiritual di sekitarnya. 467. Ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya berada dalam kondisi yang benar-benar tak terkendali. Biksu itu akan segera menerobos. Zichen terkejut, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Di tanah yang kacau di mana monster Tua Koryuan bisa mati kapan saja, sedikit kekuatan lagi berarti sedikit jaminan untuk bertahan hidup. Begitu biksu itu berhasil menembusnya, kekuatan tempur keduanya akan lebih kuat, dan peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih besar. Saat dia melihat ke atas, biksu itu telah berubah menjadi emas murni. Dia duduk bersila dengan ekspresi berwibawa di wajahnya. Dia tampak seperti seorang Buddha agung dengan mata yang penuh belas kasih dan sedang melantunkan sutra. Energi spiritual di sekitarnya melonjak hebat dan menyerbu ke arah biksu itu. Pada saat ini, biksu yang memancarkan cahaya kemasan itu tampak telah berubah menjadi jurang tak berdasar. Ia mulai menyerap ki spiritual langit dan bumi dengan gila-gilaan. Terobosannya tidak menarik kesengsaraan petir, tetapi momentumnya tidak kecil. Jangkauan ki spiritual langit dan bumi mulai meningkat. Awalnya, jaraknya hanya beberapa mil, lalu 10 mil, 10 mil, 20 mil, dan kemudian puluhan mil. Ki spiritual langit dan bumi dalam jarak puluhan mil berkumpul ke arah biksu itu dan diserap olehnya. Amitabha, biksu itu melantunkan sutra, tampak hikmat. Buddha besar muncul di belakangnya, memancarkan cahaya kemasan yang tak berujung. Pada saat yang sama, ada kitab suci Buddha kuno yang berputar di sekitar biksu itu, bersinar dengan cahaya kemasan. Terobosan biksu itu menyebabkan banyak fenomena aneh. Satu-satunya yang tersisa adalah kesengsaraan petir. Namun, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Biksu itu tidak menyesal tidak mengalami kesengsaraan petir. Metode kultivasi tidak tetap, dan jalan masa depan secara alami berbeda. Selain itu, di dunia saat ini, berapa banyak orang yang dapat menarik kesengsaraan petir? Terobosan biksu itu juga sangat besar. Ratusan binatang buas merangkak dan meraung ketakutan, menyebabkan gelombang binatang buas yang mengguncang bumi. Pergerakan sebesar itu menjalar hingga puluhan ribu mil dan tentu saja diperhatikan oleh mereka yang jeli. Ledakan, kehampaan berguncang, dan energi yang mengerikan muncul dari cakrawala. Tekanan inti Yuan muncul, disertai dengan teriakan keras, serahkan Yuan cair dan inti Yuan, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Suara dingin itu bergema di seluruh dunia, membuat orang merasa ingin muntah darah. Sosok tinggi muncul, dikelilingi oleh niat membunuh. Dia berjalan selangkah demi selangkah dari cakrawala. Dia telah mencari keduanya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada petunjuk sampai energinya menjadi liar. Melihat biksu yang tengah menerobos, senyum dingin tersungging di wajahnya. Biksu itu berada pada saat kritis terobosannya dan tidak dapat diganggu. Zichen juga tidak dapat berbalik dan berlari pada saat ini. Ini seperti pertarungan menangkap kura-kura dalam toples. Jangan khawatir dan teruslah maju. Aku akan menghadapi orang ini. Zichen mengirimkan transmisi suara, lalu bergegas menuju si tua aneh dan yuan. Pada saat yang sama, kera iblis berdiri di bahu Zichen, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tinju tiran langit. Zichen meraung. Energi melonjak di sekelilingnya, cahaya kemasan mendatangkan malapetaka. Dia seperti dewa perang berbaju besi emas saat dia menyerang si tua aneh dan yuan. Inti sari, energi, dan semangatnya langsung mencapai puncaknya. Ia melepaskan pukulan tinju yang mendominasi yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seolah-olah cahaya tinjunya telah menjadi satu-satunya benda di langit dan bumi. Di kejauhan, Yukong bergegas setelah mendengar keributan itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Seorang kultifator Zephyr benar-benar berani mencoba menerobos ke alam inti yuan. Apakah dia sedang mencari kematian? Meskipun mereka dapat melihat bahwa pukulan ini luar biasa, monster tua dan yuan terlalu kuat. Mereka tidak berpikir bahwa pukulan ini dapat menyebabkan kerusakan padanya. Dia orang barbar, tapi dia sangat kuat. Saat itu, dialah yang bekerja sama dengan biksu itu untuk membunuh tuan ketiga. Seorang penyintas benteng serigala liar di antara kerumunan mengatakan dari mana si Chen berasal. Cih, apa yang bisa dilakukan orang barbar? Dia bisa membunuh tuan ketiga karena dia terluka parah. Ditambah lagi, mereka pasti menggunakan beberapa trik. Benar sekali, perbedaan antara kultifator Zephyr dan kultifator koryuan bagaikan langit dan bumi. Bahkan beberapa jenius mengerikan dari kekuatan besar tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh seorang kultifator koryuan. Sebuah suara datang dari kerumunan. Huff, dia tidak tahu apa itu kematian. Pada saat yang sama, terdengar suara dengusan dingin. Melihat pukulan ini, kultifator inti Yuan mencibir dan juga melancarkan pukulan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan ledakan keras meledak. Energi yang mengerikan menyebar, dan kekosongan terkoyak oleh energi ini. Cahaya tinju emas langsung hancur, dan sosok Zichen terlempar mundur ratusan meter. Sang kultifator inti Yuan berdiri di sana tak bergerak, tetapi ada jejak keterkejutan di matanya yang penuh penghinaan. Dia menyadari bahwa dia tidak membunuh musuh dalam satu serangan. Dia bahkan tidak melukai musuh. Ledakan, Zichen, yang baru saja terhempas ke belakang, kembali menyerbu. Cahaya keemasan yang tak terbatas menyala, dan bayan melancarkan pukulan lagi. Cahaya tinju yang menyilaukan membuat mata semua orang kembali bersinar. Seperti matahari yang bergerak. Tidak ada gunanya, teriak kultifator inti Yuan dan melancarkan serangan kuat lainnya. Ukulan bayan hancur, dan Zichen terpental lagi. Orang-orang di sekitarnya sudah tercengang. Tebakan mereka benar. Orang barbar ini bukan tandingan kultifator inti Yuan, tetapi yang terakhir juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Setidaknya dia tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Sosok Zichen bagaikan hantu. Setelah terhempas ke belakang, dia kembali melesat maju dan melancarkan serangan dahsyat lainnya. Dia hanya menggunakan tinju tirani. Meskipun dia terus-menerus terhempas ke belakang, dia terus melesat maju. Tubuh sempurna yang kuat memberinya energi, dan pada saat yang sama menyembuhkan luka-luka ringan yang disebabkan oleh benturan tersebut. Sialan, kau membuatku marah. Tidak dapat membunuh musuh, kultifator inti Yuan berteriak, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Sebuah cahaya menyala, dan senjata pil muncul di tangannya. Tongkat itu panjang, hitam seperti tinta, dan memancarkan aura yang mengerikan. Begitu muncul, aura itu membuat kehampaan bergetar. Begitu kultifator inti Yuan muncul, itu menyebabkan keributan. Semua orang tahu bahwa kecakapan bertarung kultifator inti Yuan dapat dikalikan beberapa kali dengan senjata pil. Sudah berakhir, pertarungan ini akan segera berakhir. Benar sekali, begitu senjata pil itu muncul, orang barbar itu pasti akan mati. Diskusi kembali terjadi. Begitu senjata pil itu muncul, tak seorang pun optimis tentang Zichen lagi. Tentu saja, tak seorang pun optimis tentangnya sebelumnya. Zichen, bunuh dia. Senjata pil ini milikku. Melihat tongkat hitam di tangan lawannya, mata kera iblis bersinar lebih terang daripada saat dia melihat cairan Yuan. Ini kor Yuan, bukan flight. Sudah cukup bagus untuk menghalanginya. Lagipula, ini sangat besar. Bisakah kau membawanya? Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Pada saat berikutnya, cahaya perak menyala, dan tombak panjang muncul. Itu juga senjata pil. Senjata pil. Dia juga punya senjata pil, dan itu bukan milik pemimpin ketiga. Seru orang banyak lagi. Melihat senjata pil di tangan Zichen, mata semua orang menjadi bersemangat. Bahkan kultifator inti Yuan di seberangnya juga sama. Bagus, senjata pil dan cairan Yuan. Kali ini, aku, Gong Meng, telah mendapat untung besar. Kultifator inti Yuan di seberangnya tertawa sinis. Kemudian, dia mengayunkan tongkat panjang di tangannya dan menghantamkannya ke arah Zichen. Ledakan. Begitu tongkat panjang itu muncul, angin dan awan bergejolak, dan aura yang mengerikan beredar. Saat tongkat panjang itu lewat, kekosongan mulai hancur, dan retakan besar meluas ke arah Zichen. Zichen mengaktifkan energi ekstremnya dan menggunakan tombak panjang untuk menghalangi di depannya. Tongkat panjang itu menghantam dengan keras, dan langsung menimbulkan ledakan. Energi tak terbatas berdesir di antara kedua senjata pil itu. Kemudian, Zichen dan kera iblis itu langsung jatuh ke tanah. Kemanapun mereka lewat, darah berceceran. Apakah dia mati? Di kejauhan, semua orang menyaksikan kejadian ini. Ledakan. Terdengar ledakan keras dari tanah. Zichen bergegas maju. Jubah barunya penuh debu, dan ada noda darah di dadanya. Tidak ada lagi senjata pil di tangannya, dan kera iblis dari sebelumnya juga tidak muncul. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Hanya seekor hewan peliharaan yang mati. Dia tidak mati. Semua orang terbelalak dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, pada saat ini, mereka melihat bahwa setelah orang barbar yang terluka itu muncul, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia bergegas menuju kultifator inti yuan lagi. Tin Jubah yan muncul lagi. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghantam senjata pil itu. Kau sedang mencari kematian. Kultifator inti yuan berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyerang dengan tongkat panjang itu, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berbalik dengan tongkat panjang itu dan menyerang dari belakang. Di belakangnya, sosok tinggi muncul. Tubuhnya hitam seperti tinta, dan tampak seperti kera, tetapi bukan kera. Itu adalah makhluk aneh. Matanya memancarkan cahaya merah, dan memegang tombak panjang di tangannya. Namun, itu tampak seperti tongkat panjang, dan menghantam gongmeng. Kemanapun serangan itu lewat, kekosongan pun ikut hancur. Ledakan. Tongkat panjang itu bertabrakan dengan tombak panjang, menyebabkan ledakan keras. Sebuah kekuatan dahsyat muncul, dan makhluk aneh itu tampaknya telah hancur berkeping-keping, menghilang ke udara tipis. Tepat saat kultifator inti yuan tercengang, serangan Zichen tiba. Serangan sekuat itu langsung membuat gongmeng melayang. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Seorang kultifator inti yuan benar-benar terlempar oleh zefir. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa si kecil tadi tiba-tiba menjadi begitu tinggi. Suara keras itu menyebar jauh dan luas, menarik banyak ahli. Tidak sedikit kultifator inti yuan di antara mereka. Mereka juga terkejut, tetapi gongmeng hanya terlempar. Dia tidak terluka. Ada banyak wajah yang dikenal di antara mereka, termasuk wild wolf dan Heifeng. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tidak peduli apapun, mereka berdua tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Ah, gongmeng meraung, benar-benar marah. Ia merasa sangat malu karena dilempar terbang oleh zefir. Mati. Tongkat panjang di tangannya menari-nari, melepaskan serangan-serangan dahsyat. Satu demi satu bayangan tongkat menghantam Zichen. Zichen dengan mudah menghindar, sesekali melakukan serangan balik. Sedangkan kera iblis, sosoknya seperti hantu, muncul dari kehampaan, menggunakan tombaknya sebagai tongkat untuk menghancurkan. Terlebih lagi, serangannya sangat mengerikan. Gongmeng tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Saat semua orang tercengang, terobosan tyran juga telah mencapai tahap akhir. Kis spiritual tak berujung dari langit dan bumi telah berhasil disempurnakan. Tubuhnya mulai memancarkan aura ahli zefir yang sudah lanjut. Ekspresinya serius, dan wajahnya dipenuhi dengan kebajikan. Dia tampak seperti seorang biksu senior. Namun setelah cahaya kemasannya memudar, kata-katanya sekali lagi membuat orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang biksu. Jangan menahan diri, serang bersama. Hari ini, aku akan membantai seorang kultifator intiyuan. Saat pendeta itu berbicara, ekspresi belas kasih di wajahnya lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang membara. Di bawah aura yang kuat itu, tyran mengeluarkan senjata pilnya. Itu adalah senjata pil milik bos ketiga. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya sekali lagi. Dua sinar cahaya kemasan muncul di setiap sisinya, berubah menjadi sosok manusia. Klon Lohan. Serang bersama. Teriak Zichen. Auranya membumbung tinggi, dan cahaya kemasan di sekelilingnya menjadi semakin cemerlang. 468. Beberapa saat yang lalu, dia tampak serius dan baik hati. Detik berikutnya, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Perbedaan yang begitu besar membuat semua orang benar-benar meragukan apakah dia benar-benar seorang biksu. Semua orang tercengang. Namun, ketika mereka mendengar bahwa biksu itu ingin membunuh dan yuan, mereka semua mencipir. Bergandengan tangan untuk membunuh dan yuan hanyalah membual tanpa malu. Namun, seringai seperti itu segera menghilang. Biksu itu menggunakan dopel gangernya, membelah satu menjadi tiga. Kekuatan tempurnya pun menjadi semakin kuat. Adapun orang barbar yang telah mengejutkan mereka sebelumnya, tubuhnya juga mekar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Setelah itu, dia tiba-tiba juga mengirimkan klon. Meskipun itu hanya satu klon, dilihat dari aura klon yang melonjak ini, ini adalah klon yang tidak bisa diremehkan. Namun, semuanya belum berakhir. Kehampaan bergetar saat kera iblis raksasa itu muncul sekali lagi. Namun, kali ini, bukan hanya ada satu kera iblis. Sebaliknya, ada puluhan dari mereka, masing-masing memegang senjata pil saat mereka mengepung gong meng dari segala arah. Setiap dopel ganger memancarkan aura yang kuat seolah-olah setiap dopel ganger adalah tubuh asli dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Apakah ini pertarungan dopel ganger? Semua orang membelalakkan mata mereka dan tercengang. Di antara mereka, si dopel ganger jangkung membawa kejutan terbesar bagi semua orang. Dari kejauhan, tampak seperti puluhan ahli yang memegang puluhan senjata pil. Jika setiap dopel ganger memiliki kekuatan tubuh asli dan menyerang bersama, gong meng pasti akan hancur berkeping-keping. Melihat dopel ganger di sekitarnya, dahi gong meng langsung dipenuhi keringat. Dopel ganger itu memberinya tekanan besar, tetapi dia tidak percaya bahwa setiap dopel ganger memiliki kekuatan tempur yang sama dengan tubuh aslinya. Jadi, dia mengayunkan tongkat panjang di tangannya dan menghantamkannya ke salah satu dopel ganger. Ledakan. Dengan suara lembut, salah satu dopel ganger itu hancur dengan mudah. Itu hanyalah dopel ganger tanpa kekuatan tempur. Hal ini membuat gong meng merasa lega. Setelah menghancurkan satu dopel ganger, dopel ganger lainnya bergerak. Masing-masing dari mereka memegang senjata pil dan menghantamkannya ke arahnya. Angin bersiul dan energi melonjak. Kekosongan mulai terdistorsi dengan hebat. Kelihatannya dopel ganger itu menyerang bersama-sama. Tongkat panjang gong meng menari-nari dan aura penghancur meledak. Si dopel ganger hancur satu demi satu, tetapi tubuh aslinya tidak terlihat. Kemudian, dia merasakan sakit di punggungnya. Dia terkena senjata pil. Tubuh asli dopel ganger itu muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, biksu itu bergabung dengan dua dopel ganger lainnya dan melancarkan serangan yang kuat. Ma, mantra bahasa sansekerta itu muncul lagi, membentuk kekuatan aneh yang mengguncang jiwa gong meng. Tinju tirani. Zichen meraung. Bersama dengan dopel gangernya, dia melancarkan pukulan yang kuat. Untuk sesaat, cahaya kemasan yang menyilaukan menerangi cakrawala. Dua cahaya tinju kemasan melesat ke langit. Ledakan. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar saat pertempuran sengit terjadi. Banyak serangan energi mendarat di tubuh gong meng. Meskipun dia adalah monster tua intiyuan yang kuat, dia tidak dapat menahan begitu banyak serangan dan batuk darah. Serangan-serangan itu meliputi langit dan bumi. Beberapa palsu, beberapa nyata. Dia tidak tahu, jadi dia hanya bisa menggunakan senjata alkeminya untuk menangkis semuanya. Tongkatnya yang panjang menari-nari di udara, tetapi dia tidak peduli. Banyak serangan yang mengenai tubuhnya. Dua pukulan Zichen sangat kuat, tetapi ketika disapu oleh tongkat panjang itu, pukulan itu langsung hancur. Pada saat yang sama, banyak lonkera iblis juga hancur. Salah satu dari dua klon biksu itu hancur. Tinju tirani, bentuk kedua. Mata Zichen berkilat saat dia meraung lagi. Angin tinju emas itu langsung berubah arah. Kali ini, puluhan cahaya tinju muncul. Masing-masing cahaya tinju ini hanya sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya, tetapi kekuatan gabungan dari puluhan cahaya tinju ini jauh lebih besar dari yang pertama. Ledakan, klon-klonnya mengeluarkan jumlah cahaya tinju yang sama. Totalnya, ada hampir seratus cahaya tinju. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka memenuhi langit dan menyebabkan kerusuhan energi. Ibu, biksu itu dan klonnya berbicara bersama. Mantra enam suku kata itu memancarkan kekuatan aneh, menyebabkan monster tua yuan inti linglung sejenak. Saat dia teralihkan, hampir seratus aura tinju mendarat di tubuhnya. Serangan itu seperti tetesan air hujan, berderak dan meletus. Energi dahsyat itu bergetar, menghantam gong-meng hingga ia pusing. Namun sebelum ia sempat terbangun, tubuhnya dilingkupi cahaya hitam. Cahaya itu seperti belenggu, mengurungnya di udara. Setelah kera iblis itu menggunakan kemampuan bawaannya, senjata alkimia di tangannya memancarkan aura yang mengerikan. Senjata itu langsung menghantam kepala gong-meng. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh gong-meng menghantam tanah seperti meteor. Sejumlah besar darah tertinggal di udara, dan sebuah lubang berbentuk manusia terbentuk di tanah. Di kejauhan, semua yukong tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Monster tua inti yuan terluka begitu saja. Terlebih lagi, itu dilakukan oleh yukong. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Di kejauhan, mata Heifeng dan Ye Lang berkilat kaget. Para ahli inti yuan lainnya juga sangat terkejut. Pertarungan belum berakhir. Vitalitas seorang ahli inti yuan sangat kuat. Tentu saja, dia tidak akan mati begitu saja. Sosok kera iblis itu melesat, menyatu dengan kehampaan dan melesat menuju tanah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, suara teredam terdengar dari tanah. Gong-meng tersapu oleh tombak itu. Ia terlempar ke udara, anggota tubuhnya menghadap ke langit. Ibu. Gong-meng terlempar ke udara, dan tubuhnya tidak stabil. Biksu dan mantra enam suku kata klonnya terangkat, dan pada saat yang sama, senjata alkimia di tangannya menebas ke depan. Zichen juga melancarkan beberapa serangan pada saat yang sama. Di antaranya, jurus kedua dari tinju tirani, yin ekstrim, dan yang ekstrim muncul satu demi satu. Jari petir. Pada saat yang sama, guntur bergemuruh, dan jejak jari turun. Jejak itu tampak terbentuk oleh petir, bersinar terang dan memancarkan aura yang mengerikan. Jejak itu menunjuk langsung ke kepala Gong-meng. Kera iblis itu melesat keluar dari tanah, tangannya yang besar mencengkeram Gong-meng. Cahaya hitam menyala, dan tubuh Gong-meng sekali lagi diselimuti cahaya hitam. Tubuhnya terpenjara. Gong-meng awalnya dibuat terdiam oleh mantra enam suku kata, lalu dipenjara. Meskipun ini adalah hal-hal yang dapat diselesaikan dalam sekejap, bagi para ahli, banyak hal dapat terjadi dalam sekejap itu. Gong-meng yang malang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia tenggelam oleh berbagai serangan. Pertama, itu adalah banyaknya cahaya tinju emas, masing-masing sangat kuat, menyebabkan dia melihat bintang-bintang. Kemudian, itu adalah serangan prajurit pil, yang bahkan lebih kuat tak terbayangkan. Pada saat ini, Gong-meng bahkan tidak bisa membuka mulutnya untuk meminta bantuan. Selain itu, serangan kehendak spiritual yang telah ia gunakan dengan susah payah sama sekali tidak berguna melawan mereka bertiga. Ia hanya menghancurkan beberapa klon. Ketiganya sama sekali tidak terluka. Kehendak spiritual yang begitu kuat mengejutkan semua orang. Dia telah menggunakan senjata alkimianya dengan susah payah untuk menyerang bayangan iblis yang dia pikir adalah tubuh asli. Namun, dia tetap mengenai klon-klonnya. Kera iblis, dengan banyak klonnya, adalah ancaman terbesar baginya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan tubuh asli. Terlebih lagi, setiap kali dia menyerang, semakin banyak energi yang menyerangnya. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya. Ledakan. Suara renyah terdengar. Setelah serangan berulang kali, penghalang cahaya pelindung Gong-meng akhirnya hancur, memperlihatkan wujud aslinya. Sekarang penghalang cahaya pelindungnya hancur, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia merasakan ancaman kematian. Tepat pada saat ini, dia merasakan penglihatannya kabur. Sebuah bayangan hitam tampak melintas di depannya. Sebelum dia bisa menggunakan senjata alkimianya untuk melakukan serangan balik, dia merasakan sakit yang tajam di lehernya. Tombak perak telah menusuk tenggorokannya dari belakang. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat menyerbu ke dalam lautan pikirannya. Ahaha, Gong-meng mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, benar-benar marah. Dia sudah putus asa, dia akan meledakkan inti yuannya begitu keinginan spiritualnya hancur. PFT. Namun, sebelum ia dapat menggunakan energi inti yuannya, ia merasakan gelombang rasa sakit lainnya. Senjata alkimia lainnya telah menusuk tubuhnya. Kali ini, itu adalah jantungnya. Gelombang energi melonjak keluar dari senjata alkimia tersebut, menghancurkan bagian dalam tubuhnya dan mencegah inti yuannya meledak. Semangat spiritual Gong-meng langsung padam. Matanya terbelalak saat kepalanya meledak. Jiwa dan tubuhnya hancur. Sejak perisai cahaya pelindungnya hancur hingga kematian Gong-meng, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Begitu cepatnya sehingga tidak ada yang mampu bereaksi. Mayat Gong-meng yang tanpa kepala jatuh dari langit. Inti yuannya miliknya telah diambil oleh Tyron, cincin rohnya telah diambil oleh Zichen, dan senjata alkimia miliknya telah dipegang oleh Kera Iblis. Ketiganya langsung membagi semua barang milik Gong-meng. Kecepatan itu sungguh mengejutkan. Seorang eksentrik primal core yang kuat dengan senjata pil telah tewas begitu saja. Semua orang masih dalam keadaan shock, tidak mampu bereaksi. Ketiganya saling bertukar pandang dan berbalik untuk pergi. Mereka tentu saja melihat Heifeng, Yelang, dan para ahli inti yuan lainnya. Ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai melarikan diri. Tetaplah di sini. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu menumbuhkan sayap. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Yelang berubah menjadi wujud aslinya. Tubuhnya yang besar sebanding dengan gunung, dan dia memancarkan aura yang kuat. Matanya dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ledakan. Aura kuat Heifeng juga meletus. Dia melangkah di udara, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Dia menyerang Zichen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, aura para ahli inti yuan melonjak keluar dari segala arah. Satu persatu, mereka mengepung mereka bertiga. Membunuh. Ketiganya melihat sekeliling dan melihat seorang ahli inti yuan yang kurang percaya diri. Dia memegang senjata alkimia dan menyerang lawannya dengan niat membunuh yang mengerikan. Melihat mereka bertiga menyerangnya dengan agresif, hati kor yuan eksentrik bergetar. Dia adalah seorang kultifator tunggal dan tidak bergabung dengan pasukan manapun. Dia juga tidak memiliki senjata alkimia. Meskipun dia serakah, dia lebih peduli dengan hidupnya sendiri. Gong Meng terbunuh dalam beberapa gerakan, dan senjatanya dicuri. Itu adalah pelajaran yang didapat dari kesalahannya. Pada saat ini, melihat mereka bertiga menyerangnya dengan gila-gilaan, dan para doppelganger muncul lagi, jelaslah bahwa mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan. Dia menggertakkan giginya dengan tegas. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berbalik dan menghindar ke samping. SWIS! 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 Beberapa sinar cahaya mulai bersinar. Ketiganya bergegas melewati lawan mereka dan berlari ke kejauhan. Sialan! Hentikan dia! Jika kau menghentikannya, kita bisa membunuhnya. Apa kau benar-benar bodoh? Kau benar-benar menghindar di saat kritis ini? Kutukan-kutukan marah terdengar. Banyak ahli inti Yuan eksentrik bergegas maju. Setelah melotot ke inti Yuan, mereka mengejar Zichen dan yang lainnya. Namun, kecepatan mereka relatif lambat. Tak lama kemudian, mereka bertiga tertinggal jauh di belakang. Setelah beberapa kali kilatan, mereka tidak terlihat lagi. Sialan! Cari! Temukan mereka bahkan jika kau harus mencari di seluruh area. Raungan marah bergema di kehampaan, bertahan lama. Seluruh area dikerahkan. Mereka mulai mencari mereka bertiga. Tak lama kemudian, mereka menemukan petunjuk. Maka, pengejaran hebat lainnya pun dimulai. 469 Menghadapi kejaran begitu banyak monster tua primal core, Zichen dan Biksu itu melarikan diri hingga ke kedalaman pasar. Adapun sikra iblis, ia berbaring di pelukan Zichen, tidur nyenyak. Pada saat Xiao Chen dan Biksu itu tiba di luar pasar, sudah ada puluhan monster tua inti primal yang mengejar mereka. Berhenti! Bocah! Berhentilah kalau kau punya nyali. Bukankah kau mengaku bisa membunuh monster tua primal core? Berhenti dan bertarunglah denganku. Berhenti! Lihat aku membunuhmu dengan satu tangan. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Niat membunuh yang meluap mendatangkan malapetaka. Mereka semua adalah ahli inti primal yang datang setelah mendengar berita itu. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk merebut harta karun itu. Xiao Chen dan Xiao Chen hanya terbang, tetapi mereka memiliki tiga senjata inti primal dan cairan inti primal yang paling gila. Hal ini membuat banyak ahli inti primal iri, jadi mereka membentuk kelompok untuk mengejar mereka. Setelah kejadian dengan Gong Meng, semua monster tua primal core belajar dari kesalahan mereka. Mereka semua membentuk kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, atau setidaknya dua orang. Dasar idiot, kalian adalah ahli inti primal, dan aku sedang terbang. Kalian masih berani mengatakan bahwa kalian ingin bertarung secara adil denganku. Saat aku berhasil menembus inti primal, aku bisa membunuh kalian semua dengan satu tangan. Xiao Chen, yang sedang melarikan diri, sesekali akan berbalik dan mengumpat. Saat ia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, ia juga ingin melampiaskan amarahnya dan tidak membiarkan dirinya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kedua belah pihak saling mengejar. Tak lama kemudian, mereka melihat pasar yang baru dibangun. Ketika mereka melihat bahwa pasar itu bahkan lebih besar, keduanya menghela nafas dan berterima kasih kepada surga. Kemudian, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki pasar. Di luar pasar, ada delapan penjaga di udara. Ketika mereka melihat dua orang itu bergegas mendekat tanpa ada niat untuk berhenti, mereka menghentikan mereka dan berteriak, berhenti. Setiap orang harus membayar seratus batu primal. Tepat saat para penjaga itu selesai berbicara, mereka mendengar kutukan datang dari cakrawala, dan juga aura energi yang mengerikan. Berhenti, bocah, berhenti di situ. Berhenti, jangan masuk. Hentikan kedua bocah nakal itu. Jangan biarkan mereka masuk. Seseorang, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka memasuki pasar. Puluhan ahli inti primal muncul di garis pandang Xiaochen. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh, mengaduk-aduk angin dan awan. Formasi sebesar itu membuat ekspresi seseorang berubah. Akan lebih baik jika mereka tidak berbicara. Teriakan mereka membuat banyak penonton segera mundur untuk menghindari masalah. Ada pun banyak penjaga yang terbang di udara, wajah mereka serius dan mereka menjadi sangat waspada. Suara mendesing. Tepat saat mereka mempertimbangkan apakah mereka harus menghentikan mereka berdua, Xiaochen bergerak. Sebuah cahaya terang menyambar saat sebuah batu primal bermutu tinggi terbang ke arah mereka berdua. Simpan saja kembaliannya. Aku akan membelikan kalian anggur dengan sisanya. Dia sangat murah hati. Langkah pertamanya adalah batu purba bermutu tinggi. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke pasar seperti seorang biksu. Dia tidak berhenti sama sekali. Kecepatannya sangat cepat. Ledakan. Di antara langit dan bumi, energi yang sangat kuat mulai melonjak. Aura yang kuat muncul satu demi satu. Mereka semua adalah ahli inti dalam. Mereka terbang dari cakrawala dan berdiri di udara di luar pasar. Niat membunuh mereka yang mengerikan membuat orang-orang gemetar. Sialan, kita malah membiarkan mereka kabur. Di mata semua ahli inti dalam, ada rasa enggan yang kuat. Akibatnya, kebencian di sekitar mereka menjadi mengerikan. Di luar pasar, langit berubah warna. Ini adalah pasar yang baru dibangun, dan skalanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Para penjaga juga baru. Melihat begitu banyak ahli, serta niat membunuh yang mengerikan yang menyapu angin dan awan, jantung mereka berdebar kencang. Pada saat berikutnya, mereka berteriak, serangan musuh. Penjaga, serangan musuh. Seseorang sedang menyerang pasar. Suara demi suara menyebar ke seluruh pasar dalam sekejap melalui getaran gelombang suara. Serangan musuh. Serang pasar. Di langit, para ahli inti dalam yang mendengar suara-suara itu semua tercengang. Mereka saling memandang, seolah bertanya siapa yang menyerang pasar. Berani sekali. Beraninya kau menyerang pasar. Apa kau pikir tidak ada seorang pun yang tersisa di klan sangguanku? Saat kata-kata dingin itu jatuh, banyak tokoh muncul di pasar. Masing-masing dari mereka memancarkan aura inti dalam. Jumlah mereka banyak. Dalam sekejap mata, puluhan orang muncul. Mereka semua dari klan sangguan. Tatapan mereka dingin saat mereka menatap para ahli inti dalam yang tercengang. Setelah kejadian sebelumnya, pasar telah memperkuat perlindungan para ahli. Para ahli yang muncul sekarang dapat sepenuhnya memusnahkan banyak kekuatan di sini. Dilirik oleh para ahli klan sangguan, para ahli inti dalam yang mengejar mereka tercengang. Mereka hanya di sini untuk mengejar orang, bukan untuk menyerang pasar. Selain itu, mereka sudah berhenti di luar pasar. Bagaimana itu bisa disebut serangan musuh? Melihat niat membunuh dari para kultifator klan sangguan di sisi lain, ekspresi banyak kultifator danyuan menjadi tidak wajar. Dengan contoh empat kekuatan utama yang dimusnahkan sebagai contoh, siapa yang masih berani menyerang pasar secara sembrono? Pada saat ini, mereka ingin mengutuk para penjaga buta itu sampai mati. Mereka benar-benar buta. Tidak bisakah mereka melihat bahwa mereka sudah berhenti di luar pasar? Beraninya mereka mengatakan bahwa itu adalah serangan musuh. Apakah mereka semua buta? Namun sebelum mereka sempat menjelaskan, suara yang sangat dingin terdengar lagi dari pasar. Mereka yang menyerang pasar akan dibunuh tanpa ampun. Niat membunuh yang gila menyembur keluar dari pasar, menyebabkan hati para ahli inti dalam bergetar. Pada saat yang sama, ada aura kuat yang jauh melampaui tahap inti dalam awal. Ini adalah tahap inti dalam tengah. Saat mereka merasakan aura ini, wajah semua ahli inti dalam berubah. Sangat sulit untuk maju ke tahap inti dalam. Di seluruh caotik lens, ada banyak sekali ahli inti dalam awal. Namun, kurang dari 10% dari mereka memiliki kesempatan untuk mencapai tahap inti dalam tengah. Dan setiap ahli inti dalam tingkat menengah telah membuktikan bahwa mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghindari kesengsaraan petir surgawi. Atau, mereka memiliki peluang besar untuk mendapatkan cairan yuan. Meskipun hanya ada perbedaan satu level antara tahap inti dalam awal dan tengah, perbedaan kekuatannya setidaknya 10 kali lipat. Mengenai kecakapan bertarung, perbedaannya bisa lebih besar lagi. Dalam keadaan normal, seorang ahli inti dalam tengah dapat dengan mudah mengalahkan seorang ahli inti dalam awal. Ahli inti primal tingkat menengah adalah seorang pria parubaya berjubah hitam. Dia muncul di tengah pasar dan tiba di depan klan sangguan. Tatapan dinginnya menyapu para ahli inti primal, menyebabkan semua ahli inti primal gemetar ketakutan. Bahkan Heifeng dan Yelang, yang berpotensi mencapai tahap inti dalam tengah, dipenuhi rasa takut. Jadi, kalian yang ingin menyerang pasar klan sangguan, pria parubaya itu menarik kembali tatapan dinginnya, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Tidak, tidak, Tuan Besar, ini salah paham, salah paham, kata salah seorang ahli inti batin di antara kerumunan. Suaranya bergetar karena takut. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, wajah mereka pucat. Adapun niat membunuh di sekitar mereka, itu sudah menghilang tanpa jejak. Empat kekuatan besar yang telah musnah adalah contoh yang bagus. Menyerang pasar adalah tuduhan yang sangat besar sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Itu adalah sesuatu yang dapat merenggut nyawa mereka. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sudah cukup untuk membantai mereka semua. Lalu kenapa kalian ada di sini? Lelaki parubaya itu kembali mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Kami di sini hanya untuk mengejar seseorang. Seorang barbar bernama Zichen, seorang biksu, kata salah satu dari mereka dengan duduk. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya. Mendengar nama ini, ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah, dan pupil matanya sedikit menyusut. Mereka mencuri yuan cair milik kita. Kita di sini untuk mengambilnya kembali. Selain itu, kita tidak punya niat untuk menyerang pasar, jadi kita berhenti di sini, kata pakar inti dalam lainnya secara langsung. Kata-kata lugas seperti itu langsung menimbulkan keributan. Cairan yuan adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada batu yuan kelas tertinggi yang legendaris. Itu hampir tak ternilai harganya, dan semua orang ingin mendapatkannya. Di pasar, banyak kultifator memandang biksu dan Zichen. Untuk sesaat, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan, terutama mereka yang telah berhenti di tahap awal alam inti dalam. Ini adalah satu-satunya jalan pintas bagi mereka untuk menerobos. Omong kosong, cairan yuan itu awalnya milikku. Kau ingin mencurinya, dan sekarang kau berani mengeluh. Suara Zichen terdengar di pasar. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang semakin yakin bahwa dia telah mencairkan esensi asal-usulnya. Banyak mata orang berubah menjadi hijau. Orang barbar, beraninya kau berdali. Teriakan keras terdengar dari luar pasar. Kamu mencuri sesuatu dan kamu tidak berani mengakuinya. Keluarlah jika kamu mampu. Tuanku, mohon tegakkan keadilan bagi kami dan ambil kembali saripati cair kami. Setelah itu, para ahli inti dalam lainnya angkat bicara. Senyum sinis pria parubaya itu berangsur-angsur berubah menjadi senyum sinis yang dalam. Saat memasuki pasar, Anda tentu akan dilindungi. Jika Anda ingin masuk, Anda dapat melakukannya kapan saja. Jika tidak, cepatlah pergi. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan pergi. Para ahli inti dalam lainnya mengikuti dan bersembunyi di setiap sudut pasar. Tuan, kata salah satu ahli inti dalam dengan enggan. Setelah tiga nafas, jika kau masih di sini, bunuh tanpa ampun. Pria parubaya itu tidak menolek ke belakang dan segera menghilang. Namun, suaranya yang dingin membuat hati orang-orang bergetar. Kelompok ahli inti batin tidak berdaya. Mereka melihat sekeliling dan membuat keputusan dalam sekejap dengan pikiran spiritual mereka. Setelah meninggalkan beberapa orang untuk memasuki kota, yang lainnya pergi dan berhenti puluhan mil jauhnya. Jelas, mereka akan menghalangi mereka. Kecepatan keluarga sangguan sangat cepat. Belum lama ini, mereka sudah membangun pasar yang lebih besar. Di pasar, Zichen memuji berulang kali, tidak peduli dengan tatapan mata serakah di sekitarnya. Selama mereka berada di pasar, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kemana pun mereka pergi, mereka akan ditunjuk oleh banyak orang. Zichen memilih untuk mengabaikan mereka. Dia dan Sikera Iblis mulai makan dan minum. Mereka makan dari ujung jalan ke ujung jalan lainnya. Begitu saja, mereka makan dengan gila-gilaan. Ketika keduanya sudah hampir kenyang dan perut sang pendeta mulai keroncongan, seseorang datang mendekat dan berkata dengan hormat, Tuan, Tuan mengundang Anda. Tuan, Zichen tertegun. Iya, dia ada di pavilion harta karun. Zichen dan biksu itu mengangguk, lalu mengikuti orang lainnya ke pavilion harta karun. Pasarnya diperluas, dan skala pavilion harta karun juga menjadi lebih besar. Setelah masuk, ada semua jenis wanita cantik, semua jenis pakaian, dan sebagian besar kaki indah mereka terekspos. Langsung ke lantai atas. Sebuah suara terdengar dari lautan kesadaran mereka. Itu adalah suara pria parubaya yang telah memaksa para ahli untuk mundur. Ketika mereka sampai di lantai atas, Zichen melihat lelaki parubaya itu di tempat Zichen dulu berada. Lelaki parubaya itu berwajah ramah. Setelah melihat Zichen dan biksu itu, dia mengangguk. 470. Zichen sedikit bingung. Tyron juga tampak ragu-ragu saat memujinya saat dia muncul dan bahkan berbicara tentang membuat pilihan. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Mengapa kau memanggil kami ke sini? Setelah terdiam beberapa saat, Zichen bertanya sambil menatap pria parubaya itu. Anak kecil, jangan gugup. Kamu benar-benar aman di sini. Pria parubaya itu tersenyum. Zichen masih tidak wajar. Dia memiliki hubungan dengan klan sangguan, tetapi dia tidak yakin apakah pria parubaya itu bersama pemimpin klan atau sangguan fake Xiong. Untuk bisa tetap tidak terluka di bawah pengejaran begitu banyak esensi dan fake Xiong benar. Kamu luar biasa. Pria parubaya itu memuji. Terima kasih atas pujianmu. Aku hanya beruntung. Senyum akhirnya muncul di wajah Zichen. Jelas, pria parubaya itu bersama sangguan fake Xiong. Senior, Anda dari klan sangguan. Bagaimana kabar UER? Tanya Zichen. UER adalah putri dari klan sangguan. Tentu saja dia baik. Zichen mengangguk. Dia tidak lagi khawatir tentang UER. Dia bertanya lagi, Senior, apa maksudmu dengan pilihan? Apakah kamu ingin kami melakukan sesuatu? Pria parubaya itu tersenyum misterius. Ia menatap Zichen lagi dan berkata, ada kesempatan bagus. Aku memilih untuk memberikannya kepada kalian berdua. Kesempatan besar. Kesempatan seperti apa? Zichen dan Tyron terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tentang medan perang kuno. Apakah kau pernah mendengarnya? Kata pria parubaya itu. Zichen dan Tyron saling berpandangan dan menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu. Bagaimana dengan medan perang yang kacau? Pria parubaya yang menunggu kejutan dan kegembiraan keduanya bertanya dengan enggan. Keduanya menggelengkan kepala lagi. Dia sangat kecewa. Dasar bocah kecil yang bodoh. Pria parubaya itu tertawa dan menjelaskan, medan perang yang kacau itu juga disebut medan perang kuno. Itu adalah medan perang kuno terbesar di wilayah selatan ketika suku-suku asing menyerbu. Banyak ahli dari wilayah selatan ada di sana untuk melawan suku-suku asing. Zichen dan Mong mendengarkan dalam diam. Pertempuran itu sangat tragis. Suku-suku asing menyerbu dan banyak ahli dimakamkan di sana. Konon, medan perang tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu dan tenggelam. Wajah Zichen dan Tyran dipenuhi dengan keheranan. Untuk menenggelamkan medan perang kuno dan sebidang tanah, seberapa kuatkah kekuatan tempur seseorang. Pertempuran saat itu terlalu jauh dan kebenarannya tidak dapat diverifikasi lagi. Namun, bertahun-tahun yang lalu, medan perang kuno yang tenggelam ini sekali lagi muncul di wilayah selatan. Ketika Zichen dan Biksu itu mendengar ini, mereka jelas terkejut. Tidak dapat dipercaya bahwa daratan yang tenggelam itu dapat muncul kembali. Pada saat itu, kemunculan medan perang yang jauh menyebabkan keributan besar. Banyak orang ingin masuk dan melihat-lihat. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa medan perang kuno ini sebenarnya memiliki persyaratan kekuatan. Yuan sejati dan Yuan inti tidak dapat masuk. Hanya Yuan spiritual yang dapat masuk. Itu hanyalah medan perang, tetapi seperti tempat latihan di udara. Setelah itu, medan perang kuno akan muncul sekali setiap seribu tahun. Ria Parubaya itu memandang mereka berdua dan berkata, dan tahun ini adalah milenium lainnya. Apa yang ada di medan perang kuno? Zichen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini adalah medan perang kuno, tetapi ada juga rumor bahwa ini adalah dunia kecil. Mengenai apa yang ada di dalamnya, menurut petunjuk yang telah kita peroleh sejauh ini, ada binatang buas kuno, ramuan berharga, Yuan cair, dan warisan serta pemahaman para ahli. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin menemukan senjata rusak yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Apa? Zichen dan Mong berseru bersamaan, mata mereka terbelalak. Yang paling mereka butuhkan sekarang adalah segala macam cairan spiritual dan ramuan berharga, terutama Zichen yang harus memberi makan kera iblis. Akhir-akhir ini, dia sangat khawatir. Namun, dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mengiriminya bantal tepat saat dia hendak tertidur. Senior, apakah Anda memiliki kuota untuk masuk? Zichen bertanya dengan cemas. Tanpa diduga, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya kuota pasti, tetapi ada kemungkinan. Kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mendapatkan kuota. Pria parubaya itu tersenyum. Dia sangat lugas. Tanpa menunggu Zichen bertanya, dia mengeluarkan token dan berkata, hanya dengan token ini kamu bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan kuota. Satu token bisa membawa lima orang. Sambil berbicara, pria parubaya itu melemparkan medali komando kepada Zichen dan berkata, sempurnakan medali komando. Akan ada jalur yang akurat di dalamnya, dan persidangan akan dibuka dalam sebulan. Pada saat itu, ambil medali komando dan masuklah ke tempat persidangan, lalu pikirkan cara untuk mendapatkan medali posisi. Zichen menerima token itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Terlebih lagi, Zichen tidak menyangka bahwa ia tidak akan mendapatkan kuota jika ia bergabung dengan Mong. Senior, mengapa kamu memiliki tanda seperti itu? Sebelum pergi, Zichen bertanya dalam hatinya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Setiap pasar memiliki setidaknya satu token ini. Awalnya digunakan untuk pelelangan, tetapi area ini tidak stabil. Tentu saja, tidak ada yang mau membelinya. Karena Anda di sini, saya akan memberikannya kepada Anda. Ketika Zichen mendengar ini, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi sebelum mundur dengan hormat. Pria parubaya itu memejamkan matanya. Seperti yang telah dikatakannya, setiap alun-alun kota memiliki token seperti itu, dan token itu hanya dapat diperoleh melalui pelelangan. Ini juga merupakan cara untuk mendapatkan uang. Mengenai jumlah slot, semuanya tergantung pada keinginan beberapa kekuatan besar. Begitu mereka berdua meninggalkan pavilion 10 ribu harta karun, mereka bertemu dengan dua orang ahli inti dalam. Zichen yang bersemangat hampir menabrak mereka. Orang barbar, anggaplah dirimu beruntung. Tapi sebaiknya kau tetap di sini dan jangan pergi. Pihak lain memperingatkan dengan tatapan dingin. Dasar bodoh. Zichen mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Apakah tamu? Salah satu dari mereka marah dan menatap Zichen. Ku bilang kau idiot. Zichen mengulanginya dengan nada mengejek. Ahli inti dalam mengepalkan tangan dan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dasar bodoh. Kau muncul di hadapanku hanya untuk dimarahi. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Minggirlah dari hadapanku. Zichen berkata dengan dingin. Tidak takut pada pihak lain. Di pintu masuk pavilion 10 ribu harta karun, banyak kultifator yang keluar masuk. Melihat pemandangan ini, mereka semua berhenti. Terutama ketika mereka melihat ahli inti dalam memarahi ahli inti dalam, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia orang barbar itu, yang memiliki cairan spiritual. Ya ampun, beraninya dia memarahi para ahli inti dalam. Ya, dia dan biksu itu dikejar oleh puluhan ahli inti dalam. Mereka melarikan diri jauh-jauh ke sini. Diskusi terdengar dari kerumunan. Mendengar tentang cairan spiritual, semua mata kultifator dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak, dia adalah orang barbar Taipan itu. Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget. Ini adalah orang yang selamat dari pertempuran pasar. Dia telah melihat kekuatan Zichen, dan pada saat itu, Zichen bersama biksu itu. Taipan barbar. Ya, itu dia. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh ratusan ahli inti dalam. Dia dikenal sebagai ahli inti dalam yang tak terkalahkan. Seseorang berbicara, mengenali Zichen. Setelah itu, tindakan Zichen dengan cepat menyebar. Saat itu, dia memarahi empat master gua kolam naga hitam di pasar. Dia juga memarahi master puncak harimau hitam dari Wu Liu Feng. Sama seperti sekarang, kata seorang kultifator. Mendengar ini, kerumunan merasa lega. Tidak heran orang ini begitu berani. Ada presidennya. Melihat kedua ahli inti dalam, mereka memang marah. Dasar bodoh, kenapa kalian tidak pergi saja? Apa kalian mau kembali bersamaku dan menjadi pengawasku? Zichen terus mengomel, membuat kedua ahli inti dalam itu marah. Berhentilah berteriak. Aku ingin anjing penjaga. Mengapa kalian berteriak seperti serigala? Zichen mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kedua ahli inti dalam itu marah besar, tetapi mereka tidak berani berteriak. Mereka segera menutup mulut mereka, tidak membiarkan diri mereka bersuara karena marah. Benar sekali. Anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Lumayan. Kamu punya masa depan. Kata-kata Zichen membuat keduanya tergila-gila. Di sekitar mereka, banyak ahli inti dalam juga menyaksikan kefasihan orang barbar Taipan ini. Mereka semua terkesan. Pada akhirnya, dua ahli inti dalam dimarahi oleh Zichen. Zichen dan Biksu itu juga menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Tentu saja, kamarnya lebih mahal. Mereka berdua sama sekali tidak kekurangan uang. Mereka berdua tinggal di pasar. Zichen dan Biksu itu biasanya berkultivasi. Setiap kali suasana hati mereka sedang buruk, Zichen akan berjalan-jalan di jalan dan melihat apakah ada orang yang berani memprovokasinya. Dulu, selalu ada ahli inti dalam yang mengancam dan memprovokasinya. Setelah dimarahi Zichen dan melarikan diri, tidak ada yang berani memprovokasinya lagi. Tidak ada yang memprovokasi dia, jadi tidak ada yang bisa dimarahi. Zichen sedikit tidak senang. Setelah itu, dia melonggarkan tuntutannya. Jika ada ahli inti dalam yang berani menatapnya dengan dingin dan mengikutinya, dia akan memarahi mereka. Hanya dalam waktu setengah bulan, reputasi orang barbar Taipan itu menyebar. Selain murah hati dan terus terang, kemampuannya memarahi orang juga sangat hebat. Tuan Hao, Anda di sini. Ada apa? Apakah Anda sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini? Di depan sebuah kedai sayap ayam panggang, pemiliknya membawakan bangku untuk Zichen dengan wajah penuh senyum. Selama setengah bulan terakhir, Zichen telah menjadi pelanggan kedai ini. Dia sangat murah hati. Mem, tolong berikan aku sayap panggang. Zichen menganggup dan duduk di bangku. Sayap panggang di sampingnya langsung tersaji. Sambil menyantap sayap itu, tatapan Zichen menyapu para ahli inti dalam yang mengikutinya sepanjang jalan. Melihat hal itu, dia berbalik dan pergi. Bodoh, berhenti di situ. Zichen memarahi mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka bergerak lebih cepat. Dan kecepatan omelan Zichen juga tidak lambat. Maka, ia duduk di sana dan memarahi mereka sampai mereka menghilang. Kemana pun mereka pergi, akan ada gumpalan asap di udara. Sudah ada beberapa kultifator yang berkumpul di sekitar. Mereka semua datang untuk mendengarkan Zichen memarahi orang-orang. Dalam setengah bulan terakhir, Zichen telah menetapkan aturan. Setelah memarahi seseorang, dia akan mentraktir mereka makanan enak. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di sekitar. Zichen berteriak, ayo, ayo, ayo. Semua orang pasti lelah mendengarkanku. Ayo makan. Terima kasih, Guru Hao. Semua orang tidak berdiri di tempat dan mulai makan. Setelah beberapa botol anggur di bawah, mereka mulai minum dan mengobrol. Lima mil ke utara, saya melihat beberapa sosok hari ini. Mereka tampak sangat kuat. Saya juga melihat mereka. Jumlah mereka cukup banyak. Disengaja atau tidak sengaja, mereka semua berbicara tentang apa yang terjadi di luar atau apa yang terjadi di dalam kota. Zichen mendengarkan dengan tenang. Ia mulai berpikir tentang di mana para ahli inti dalam bersembunyi, dan juga di mana mereka mengelilinginya. Beberapa hari kemudian, ekspresi Zichen menjadi suram. Ia bahkan tidak punya mood untuk memarahi orang lagi. Itu karena para ahli inti dalam itu secara sengaja atau tidak sengaja menghalangi semua jalannya menuju wilayah percobaan. Mereka tampaknya telah menduga bahwa dia akan pergi ke wilayah percobaan. Kalian bisa pergi sekarang. Kalau terlambat, semuanya akan terlambat. Pada saat ini, pria parubaya itu menyampaikan pesan kepada mereka berdua.